Pedang Ular Merah Jilid 6 Tamat Memang semenjak ia menjadi perwira di Benteng Oeisan, pemuda ini banyak sekali terhanyut hatinya Ia merasa amat berdosa bukan karena mengingat akan semua perbuatannya yang dulu, bukan karena ia telah membunuh beberapa orang dan mengganggu banyak wanita Akan tetapi ia merasa amat berdosa dan berduka apabila ia teringat Sumayeng, gadis yang boleh dibilang tak pernah ia lupakan ini Sekarang setelah ia menjadi seorang perwira, ia merasa telah berjasa kepada negara, merasa telah melakukan perbuatan yang amat baik dan bijaksana, perbuatan yang akan menghapus dosanya terhadap Sumayeng itu Apalagi sekarang ia akan memimpin pasukan memukul barisan pemberontak dari Jenderal Gak Alangkah mulianya pekerjaan ini, alangkah besarnya, jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan kecilnya dosa yang ia lakukan terhadap Pengeng Maka bersiap-siaplah Tiong Kiat, memilih sepasukan tentara sebanyak 500 orang, menentukan komandan-komandan Regu dan setelah mendapat nasihat dan siasat dari Oe Isan Berangkatlah Tiong Kiat dengan barisannya menuju ke selatan untuk menyerbu pertahanan barisan Gak Goan Suwe Pemuda ini dalam pakaian perwira, menunggangi kuda putih pemberian ang HWA Ia menunggang kuda di depan, tampak gagah sekali dan wajahnya yang tampan itu berseri gembira Barisannya berbaris rapi, didahului oleh Regu berkuda yang bertugas sebagai penyelidik dan pelopor Bendera besar dengan huruf Oe I untuk menghormat dan menjadi tanda bahwa barisan ini adalah barisan dari benteng di bawah pimpinan Oe Isan Berkibar tinggi di atas punggung kuda, dipegangi oleh seorang prajurit Bendera-bendera lain yang agak kecil dengan sulaman huruf SIM Tanda bahwa barisan ini dalam pergerakan yang dipimpin oleh seorang perwira SISIM Kurang lebih 100 li di sebelah selatan tempat itu, di lembah Sungai Kim Seng Kiang, Sungai Bintang Mas Yang menjadi anak sungai dari Sungai Sungari yang besar, memang menjadi tempat pertahanan sepasukan tentara kerajaan yang berjumlah 300 orang lebih Pasukan ini, melakukan penjagaan di tapal batas antara Tiongkok pedalaman dan Mongolia Memang pasukan ini adalah sebagian daripada pasukan Jenderal Gak yang mendapat tugas penuh untuk menjaga keamanan kota raja di bagian luar Jenderal Gak ini mulai timbul kecurigaan hatinya terhadap Oe I Chiang Kun yang memimpin barisan di utara Maka ia bersiap-siap untuk menyelidiki dan kalau perlu menggempur dan melucuti senjata pasukan di bawah pimpinan perwira SISIM Maka sebagai penjagaan, ia lalu mengirim pasukan ini ke lembah Sungai Kim Seng untuk menjaga kalau-kalau kecurigaannya itu terbukti sehingga kota raja dapat dilindungi Ia tak dapat mengerahkan semua pasukan di tempat ini, karena selain Oe I Chiang Kun yang diduganya hendak memberontak, terdapat musuh-musuh yang lebih berbahaya lagi Bangsa Tartar yang mulai nampak gejala hendak menyerang ke pedalaman Tentara Tartar jauh lebih besar dan lebih kuat daripada tentara pimpinan Oe I Chiang Kun maka perlu sekali dijaga seluruh tapal batas di sebelah barat dan utara 300 lebih tentara yang menjaga di tapal batas dan di lembah Sungai Kim Seng ini dipimpin oleh seorang perwira tua bernama Magoan Magoan atau perwira ma ini biarpun sudah berusia hampir 50 tahun namun ia masih nampak kuat dan angker Tubuhnya pendek akan tetapi tegap dan besar, dengan perut yang besar dan bulat, tertutup oleh pakaian perang yang tebal dan indah Magoan telah menjadi tentara semenjak berusia 20 tahun, dan pengalamannya dalam pertempuran selama 30 tahunan inilah yang membuat ia dapat memanjat naik Sampai menduduki pangkat perwira dan memimpin tentara sebanyak 300 orang lebih Padahal ia berasal dari dusun dan hanya mengerti sedikit metasurat, hampir buta huruf Akan tetapi memiliki ilmu silat yang tinggi, bahkan oleh pengalamannya yang berpuluh tahun itu ia mengerti juga sedikit hoatsut, ilmu sihir Yang dipelajari dari orang India ketika ia bertugas di tapal batas sebelah barat Ada pun siasat-siasat perang tak usah disangsikan lagi, karena pengalaman memang ia lebih nampak manfaatnya daripada pelajaran mati Pengalaman adalah pelajaran yang hidup, pelajaran yang otomatis mendarah daging Magoan terkenal ahli dalam permainan senjata golok gagang panjang yang besar dan berat sekali Di dalam pertempuran berkuda, senjata macam ini amat praktis dan juga berbahaya sekali, karena selain panjang juga berat dan tajam Tak terhitung banyaknya perwira dan panglima musuh yang roboh di bawah sambaran golok di tangan Magoan yang perkasa Selain bintang-bintang yang diterimanya sebagai tanda kegagahan dari kaisar dan panglima-panglimanya, juga Magoan sudah menerima tanda kegagahan dari musuh yakni berupa cacat-cacat dan bekas-bekas luka di leher, pundak, dan pipi kanannya Di bagian-bagian tubuh ini kulitnya telah slobek oleh pedang lawan dan kini menjadi cacat yang bahkan menambahkan keangkerannya Magoan tidak sempat membuat benteng pertahanan di lembah sungai Kim Seng itu hanya menyuruh anak buahnya memasang tanda-tanda di bawah pohon-pohon syong yang besar Kemudian ia memasang penjaga-penjaga di empat penjuru dan setiap hari melatih barisannya, sebagian pula menebang pohon untuk dibuat perahu-perahu dan tiang bangunan tempat tinggal Perahu-perahu amat penting bagi mereka, karena hubungan yang paling cepat dan mudah dengan barisan lain adalah melalui sungai ini Pada pagi hari itu, Magoan yang berada di dalam tendanya, mendapat laporan dari penjaga terdepan bahwa kurangi lebih limali dari situ sedang mendatangi barisan kerajaan yang berjumlah besar Dan pada benderangnya terdapat tanda bahwa barisan itu adalah barisan yang datang dari benteng Panglima OEI dan dipimpin oleh perwirasim Berapa banyak jumlahnya tentara mereka tanya Magoan dengan sikap masih tenang, sungguh pun di dalam dadanya ia berdebar mendengar laporan ini Inilah pasukan-pasukan dari OEI San yang dikabarkan hendak memberontak itu Menurut perkiraan saya, sedikitnya ada 500 orang Ciyangkun, jawab pelapor itu Hektometer, minta semua komandan Regu untuk datang ke sini Cepat! Pelapor itu cepat berlari keluar dan tak lama kemudian, 7 orang perwira pembantu telah datang menghadap Pasukan pemberontak telah mulai datang Kita belum tahu kehendak mereka, maka jangan sembelarangan turun tangan Bagi pasukan kita menjadi 3 bagian Sebagian akau kupimpin menyambut kedatangan mereka, yang 2 bagian bersembunyi di kanan-kiri hutan Kalau pasukan yang kupimpin terjadi perang dengan mereka, baru kedua pasukan di kanan-kiri membantu dan memukul dari kedua samping Kekuatan musuh lebih besar hampir 2 kali kekuatan kita Dengan serangan menggapit dari kanan-kiri, tetap belum tentu kita kalah Kalau sampai terjadi apa-apa dan kalah atau tewas dalam pertempuran sebagian pasukan boleh mundur menggunakan perahu-perahu kita Minta bantuan kepada benteng di lembah sungai Sungari Mengerti? Semua pembantunya menyatakan mengerti Maka magoan segera membubarkan mereka untuk melakukan tugas masing-masing Dia sendiri setelah barisan dibagi 3, lalu memimpin barisan dari 100 orang ini untuk menuju ke utara memapaki barisan yang berbendera Oi dan Sim itu Di luar hutan Siong, kedua barisan itu bertemu Ketika Tiong Kiat melihat pasukan berbendera Gak dan Ma dan melihat pakaian tentara itu menunjukkan bahwa mereka adalah tentara kerajaan Diam-diam ia segera memberi perintah agar supaya Huayan Khan dan Ang Hwa Menyuruh barisan mereka bersembunyi di belakang Dia sendiri lalu memberi perintah kepada anak buahnya agar supaya jangan bergerak lebih dulu Tunggu sampai aku bertempur dengan Panglima yang memimpin pasukan pemberontak di depan itu Kalau ia dapat bertahan sampai 10 jurus melawanku, barulah barisan boleh maju menyerbu Kalau sebelum 10 jurus Panglima itu telah roboh aku akan mencoba agar pasukan di depan itu suka takluk dan memihak kita Ini adalah siasat perang yang ia pelajari dari Oi San yang disebut siasat membunuh hular tanpa merusak kulitnya Memang Oi San amat membutuhkan tenaga tentara untuk maksud dan cita-citanya Maka kalau saja pemimpin pasukan musuh dapat dibinasakan sehingga pasukannya menjadi jerih dan kacau sampai dapat menaluk dan menjadi tentara taklukan Hal itu tentu saja amat baiknya Tentu saja pendirian Tiong Kiat jauh berlainan dengan kehendak Oi San Bagi Tiong Kiat, kalau sampai tentara Gak Goan Suwe yang dianggapnya memberontak itu sampai takluk tanpa perang Dan dapat insafalangkah baiknya hal itu Tidak perlu terjadi bunuh-membunuh antara bangsa sendiri Tak lama kemudian, kedua barisan itu berhenti kurang lebih seperempat li jauhnya satu kepada yang lain Tiong Kiat membedal kodanya maju Sebaliknya Ma Goan sambil menyeret gelok gagang panjangnya juga mengaburkan kodanya memapaki perwira pemberontak itu Apakah yang di depan ini seorang perwira dari barisan Gak Goan Suwe, pemberontak Hinajana itu? Mendengar suara yang berkumandang dan keras itu, tahulah Ma Goan bahwa dia berhadapan dengan seorang ahli silat yang telah memiliki kikang yang tinggi Akan tetapi ia menjadi amat marah mendengar ucapan itu Perwira bermulut lancang ia membalas Kau tentulah seorang perwira gadungan, yang tidak diangkat oleh kaisar, dari barisan Oei manusia tak tahu diri itu, bukan? Lekas turun dari kodamu dan menyerah sebelum aku ma Goan memenggal leharmu dan membasmi tentaramu Tiong Kiat merasa heran dan juga marah sekali Bagaimanakah perwira yang memimpin barisan pemberontak ini begitu berani memakinya sebagai perwira gadungan dan bahkan memaki-maki nama Oei Sangpulala tertawa mengecek dan berkata Perwira pendek Kau mengandalkan apamukah maka bicara begitu sombong? Apakah kau mengandalkan golok pemotong babi di tanganmu itu? Ma Goan pikir tak perlu bicara banyak-banyak dengan pemberontak ini Maka dengan cepat ia lalu berseru Makanlah golok pemotong babiku ini Babi dengan amat cepatnya golok di tangannya itu menyambar ke arah dada Tiong Kiat sehingga pemuda itu terkejut juga Tak diduganya bahwa lawan yang pendek tangannya itu ternyata dapat menggerakkan golok gagang panjang demikian cepatnya Ia belum sempat mencabut pedangnya dan untuk mengelakkan diri di atas koda Tak mungkin sama sekali melihat datangnya serangan yang benar-benar amat lihai itu Maka sambil berseru keras Ia lalu berjumpalitan dari atas kudanya sehingga terhindar dari sabetan golok Melihat betapa perwira muda itu dapat melompat dan berjumpalitan dengan ilmu lompat Naga hitam menembus awan dengan gerakan yang amat indah dan cepat Kembali magoan tertegun Lebih-lebih kagetnya ketika tiba-tiba tubuh pemuda yang sudah turun ke atas tanah itu kini berkelebat ke arahnya Dan sinar pedang yang putih berkilau menyambar-nyambar dengan hebatnya Ia cepat memutar golok panjangnya akan tetapi tiba-tiba kudanya meringkik keras dan cepat ia melompat turun Baiknya ia melakukan hal ini, karena kalau tidak, dalam segebrakan itu tadi ia tentu akan terjungkal dari kuda dan binasa di bawah ujung pedang lawannya Ternyata bahwa Tiongkia telah berhasil membabat dua buah kaki belakang kuda yang ditunggangi oleh magoan itu Pemuda ini tadi berpikir bahwa melihat gerakan ilmu golok panjang dari perwira pendek itu, agaknya sukar baginya untuk mendapat kemenangan Selain lawannya amat liai, juga lawannya lebih pandai bertempur di atas kuda dan senjata lawannya jauh lebih panjang Maka ia cepat menyerang kuda itu sehingga kini lawannya terpaksa harus melayaninya di atas tanah Ada pun magoan dengan amat marah segera memutar golok panjangnya dan menyerang pemuda itu Tiongkia menyambutnya dengan senyuman mengejek, akan tetapi tak lama kemudian senyuman mengejek ini lenyap dari bibir Tiongkia ketika ia mendapat kenyataan bahwa kepandayan magoan ini ternyata benar-benar tak boleh dipandang ringan Ilmu silat perwira pendek ini hebat sekali dan golok panjang di tangannya merupakan dua macam senjata yang berbahaya Apabila golok itu dibalikan, maka gagang golok itu dapat dipergunakan sebagai senjata toya yang ditotokan dan kemplangannya dapat mendatangkan maut Juga tenaga dan kegesitan magoan yang sudah tua itu mengagumkan sekali, Tiongkia menggigit bibirnya dan memutar pedangnya makin cepat Kini setelah 15 jurus tak dapat mengalahkan magoan ia mulai mengeluarkan tipu-tipu yang terlihai dari Angcoa Kiamsut Sementara itu, barisannya yang melihat betapa perwira pendek itu ternyata tangguh dan dapat menahan serangan Sim Chiangkun sampai 15 jurus lebih Segera perwira pembantu memberi aba-aba dengan teriakan keras dan panjang-panjang Maka majulah 500 orang para jurid itu bagaikan gelombang menderu dan dengan pekek sorak riuh rendah dan tangan mengangkat senjata yang berkilauan terkena sinar matahari Kedua barisan bertemu di luar hutan dalam pertempuran yang hebat sekali Pertemuan dua barisan yang menimbulkan perang hebat itu ditambah lagi dengan sorak sorai dari kedua pasukan yang bersembunyi di kanan-kiri Yakni pasukan pendam yang telah diatur semula oleh magoan Agak terkejut dan kacau balau pasukan Tiong Kiat ketika tiba-tiba muncul barisan musuh dari kanan-kiri ini dan pertempuran dilakukan dalam keadaan kacau Akan tetapi oleh karena memang pasukan yang dipimpin oleh Tiong Kiat lebih besar jumlahnya, hampir dua kali lebih banyak, mereka dapat melakukan perlawanan kuat sekai Magoan, perwira pendek yang gagah itu, ketika melihat betapa pasukannya tetap saja tidak dapat mendesak musuh yang besar jumlahnya dan kini pihak musuh sudah mulai mendekati pintu benteng dan mulai mengancam pertahanan, menjadi gelisah sekali Apalagi karena Tiong Kiat mendesaknya dengan hebat Serangan pedang pemuda yang dilawannya itu benar-benar diluar dugaannya Ia telah mengetahui akan kelihayan Oei Isan dan agaknya ia masih dapat menghadapi Oei Isan Siapa tahu kepandayan pemuda yang menjadi pembantu Oei Isiangkun ini ternyata lebih lihai daripada perwira pemberontak itu sendiri Setelah merasa bahwa dengan ilmu silatnya tidak mungkin dapat mengalahkan lawannya yang lihai itu Magoan lalu memberi aba-aba yang memerintahkan pasukannya mundur dan melarikan diri mempergunakan perahu-perahu yang telah siap di pinggir sungai Ia sendiri lalu memutar golok panjangnya untuk mencari jalan keluar dari kepungan Tiong Kiat Akan tetapi ilmu pedang Ang Choa Kiam Sud yang dimainkan oleh Tiong Kiat sudah sempurna Boleh dibilang semua ilmu kepandayan yang dituliskan di dalam kitab ilmu pedang Kim Leong Pei itu telah dipelajari semua Sehingga dalam hal ilmu pedang, kepandayan Tiong Kiat tidak kalah oleh Lui Tian Sian Jin sendiri Dalam usaha Magoan untuk menerjang keluar dari kurungan sinar pedang yang hebat itu sia-sia belaka Bahkan kini pedang di tangan Tiong Kiat makin cepat gerakannya dan hebat sekali serangan-serangannya Magoan tak dapat berdaya lagi dan ketika sebuah tangkisannya meleset Pundak kirinya terbabat ujung pedang Willi Yong Kiam di tangan Tiong Kiat Sehingga sepotong daging pundaknya berikut baju perangnya terbawa oleh pedang Magoan berseru keras saking sakitnya akan tetapi ia telah dapat mengumpulkan tenaga batinnya Dan dengan sedikit ilmu hoatsut, sihir, yang pernah dipelajarinya Ia berkata dengan suara berpengaruh Orang muda, iihat pedangmu itu Bukankah itu telah berubah menjadi seekor ular putih? Lihat baik-baik Tiong Kiat yang tidak mengira sama sekali bahwa lawannya mempergunakan ilmu sihir Tak dapat mencegah keinginan hatinya untuk memandang ke arah pedangnya Dan alangkah kagetnya ketika ia melihat Willi Yong Kiam itu benar-benar telah berubah menjadi seekor ular putih Pedang itu kini merupakan seekor ular yang ia pegang pada ekornya Dan dengan gerakan-gerakan yang amat menggelikan, ular itu lalu membalikan tubuh dan dengan mulut terbuka hendak menyerangnya sendiri Tentu saja Tiong Kiat menjadi kaget sekali dan cepat-cepat ia melempar ular itu ke atas tanah Akan tetapi, apa yang dilihatnya? Ketika ular putih itu dibanting jatuh di atas tanah, terdengar suara nyaring dan ternyata ular putih itu telah berubah lagi menjadi pedang Willi Yong Kiam yang berkilauan Baru tahulah Tiong Kiat bahwala telah kena tertipu oleh lawannya Ia cepat menyambar pedangnya Iagi, akan tetapi ketika ia mengangkat muka memandang Ternyata bahwa Magoan telah pergi dari situ dan tidak kelihatan bayangannya lagilah mendongkol sekali dan cepat ia lalu menyerbu dalam gelanggang pertempuran Membabat para para jurid musuh yang mulai melarikan diri, dikejar oleh pasukannya Tiong Kiat dan pasukannya mendapat kemenangan besar Hampir separuh daripada barisan pemberontak, anak buah Gak Goan Sui telah dapat ditewaskan dan sebagian lagi melarikan diri Ada yang melalui darat, ada yang menggunakan perahu Benteng dapat dirampas dan sejumlah besar perbekalan musuh dapat dirampas pula Dengan membawa kemenangan besar yang pertama kali ini, Tiong Kiat memimpin pasukannya kembali ke Oei Chiang Kun Oei Chiang Kun sendiri bersama Go Binggo Kuaitung menyambut pasukan yang menang perang ini Huayan Kon dan Ang Hwa Yang juga telah bertempur hebat dan banyak merobohkan para jurid musuh menjadi amat bangga akan tetapi Tiong Kiat hanya tersenyum-senyum saja Pikirannya penuh dengan pengalamannya ketika bertempur melawan Magoan tadi Baiknya ia sudah melukai Magoan Kalau lawannya itu belum terluka dan ketika ia melemparkan pedangnya yang berubah menjadi ular tadi Bukankah hamat berbahaya baginya kalau lawannya itu menyerangnya? Oei Chiang yang mempunyai pandangan tajam dapat melihat kemuraman wajah kawannya Maka ia lalu berkata, Saudaraku Sim, mengapa kau yang menang perang dan berhasil baik dalam gerakanmu kali ini, agaknya nampak muram? Oei Chiang Kun, biarpun pasukan kita menang akan tetapi aku mendapat kenyataan bahwa segala jerih payahku bertahun-tahun yang lalu Ilmu silat yang ku pelajari dengan rajin dan tak mengenal lelah ternyata tidak berdaya sama sekali menghadapi ilmu siluman dari seorang perwira musuh Setelah berkata demikian, Tiong Kiat lalu menceritakan kepada Oei San dan Ngo Kuaitung tentang pertempurannya melawan Magoan Mendengar penuturan ini, Tian L.T. Tosu tertawa bergelak Ha, 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 Sim Chiang Kun Kukira apa menimbulkan kemuraman pada wajahmu, tidak tahunya Kau memikirkan sedikit ilmu kepandayan anak kecil itu Ha, ha, ha apa sih sukarnya kepandayan macam itu saja? Anak kecil pun bisa Ketika Tiong Kiat memandang kepada Tianit Tosu, tiba-tiba Tosu itu memandangnya dengan metu, terpentang lebar seperti yang dilakukan oleh Magoan tadi Kemudian sebelum Tiong Kiat mengerti apa yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Tosu ini Orang tertua dari Godingo Kuaitung itu berkata Sim Chiang Kun, sungguh kau gagah sekali pulang dan masuk ruang ini naik seekor harimau Tiong Kiat menjadi makin bingung Gilakah Tosu ini? Akan tetapi tiba-tiba ia merasa betapa bangku yang didudukinya bergerak-gerak dan ketika ia memandang ke bawah, hampir saja ia berteriak karena kagetnya Yang diduduki sejak tadi itu bukan sebuah bangku biasa, melainkan seekor harimau yang besar Nah, Sim Chiang Kun, bukankah pedangmu itu telah menjadi seekor ular putih lagi sekarang? Tiong Kiat menengok ke arah pedang yang tergantung di pinggangnya, dan alangkah kagetnya melihat bahwa yang tergantung di pinggangnya bukan Hwi Leong Kiam di dalam sarung pedang, melainkan seekor ular putih Berubah wajah Tiong Kiat dan ia telah melakukan gerakan cepat sekali melompat turun dari harimau besar itu dan hendak melemparkan pedangnya Akan tetapi Tiong Kiat menggerakkan tangannya dan berkata, Sim Chiang Kun, sabarlah Semua itu hanyalah bayangan belaka Harimau dan ular lenyap, yang kau duduki sebuah bangku biasa dan pedangmu masih Hwi Leong Kiam yang ampuh betul saja Harimau dan ular itu tak nampak lagi dan kini matuh, Tiong Kiat melihat benda-benda biasa Ia menjadi heran dan merahlah mukanya Hebat, katanya menarik napas panjang, Totiang, kau benar-benar lihai sekali Bagaimanakah manusia bisa mempelajari ilmu seperti itu? Sim Chiang Kun, apakah kau ingin mempelajari ilmu sihir seperti itu? Tentu saja, Totiang Akan gerang sekali hatiku kalau aku dapat memiliki kepandayan yang aneh itu hingga lain kali bertemu dengan lawan seperti Magoan Aku takkan mendapat malu lagi Akan tetapi, tiba-tiba Oe Isan berkata, kau mempelajari ilmu ini, berarti kau mempelajari ilmu dari pekelian kau Sambil berkata demikian, Oe Isan memandang tajam sekali, kemudian setelah ia melihat keraguan di wajah Tiong Kiat, ia menyambung Akan tetapi aku sendiri pernah mempelajari ilmu itu, saudara Tiong Kiat Kau lihatlah baik-baik, bukankah yang kududuki ini pun seekor harimau yang gagah dan besar sekali Tiong Kiat memandang dan, betul saja Oe Isan bukan duduk di atas bangku yang tadi lagi Melainkan di atas seekor harimau yang besar Oe Isan segera menyimpan kembali ilmunya dan berkata sambil tertawa Saudara Tiong Kiat, terus terang saja aku sendiri pernah mempelajari ilmu sihir dari pekelian kau Kau lihat, pekelian kau adalah sebuah perkumpulan orang-orang gagah yang memiliki kepandayan tinggi dan dulu dibasmi hanya karena hasutan orang-orang yang merasa iri hati dan yang berkali-kali dikalahkan oleh pekelian kau Akan tetapi, aku mendengar bahwa perkumpulan itu telah melakukan kejahatan-kejahatan hebat, kata Tiong Kiat Tianit Tosu tertawa bergelak Ha, 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 Sim Chiang Kun, kau benar-benar masih hijau dan belum berpengalaman Mana ada orang-orang yang membenci sesuatu membicarakan soal-soal baik tentang yang dibencinya Kami akui bahwa tentu saja ada dahulu anggauta-anggauta pekelian kau yang jahat dan menyeleweng akan tetapi dunia manakah yang tidak ada kambing hitamnya Menurut pandanganmu, Sim Chiang Kun, apakah pincah berlima dan juga Oei Chiang Kun ini patut disebut orang-orang jahat? Tiong Kiat harus mengakui kebenaran kata-kata ini dan kini ia tidak begitu benci lagi mendengar nama pekelian kau Kemudian dengan amat pandainya Tianit Tosu dan Oei San memuji-muji pekelian kau dan menyatakan penyesalannya terhadap pemerintah yang dapat dihasut oleh orang jahat sehingga pekelian kau dibasmi Tiong Kiat diam-diam terkena juga oleh bujukan dan hasutan ini dan diikutinya pula bahwa pemerintah kurang bijaksana dalam urusannya menghadapi pekelian kau Apalagi setelah Tianit Tosu menyatakan hendak memberi pelajaran ilmu gaib kepadanya, makin sukalah hati Tiong Kiat terhadap orang-orang pekelian kau yang dianggapnya benar-benar orang gagah yang setia terhadap negara dan bangsa Telah lama kita meninggalkan Tiong Hon, pemuda bernasib malang yang banyak mengalami penderitaan batin karena perbuatan adiknya yang amat disayanginya itu Semenjak pertemuannya dengan sumoinya, Ken Kui Hwa yang sudah mendapat jodoh dengan pemuda Unleng dan mendengar penuturan sumoinya itu tentang perlakuan Tiong Kiat terhadapnya, Tiong Hon merasa makin sedih dan juga gemas Bagaimana Tiong Kiat sampai menjadi demikian jahat? Aku harus dapat mencarinya, aku harus menangkapnya dan membawanya kepada Suhu Pikiran Tiong Hon sudah tetap, karena kalau makin banyak adiknya melakukan perbuatan jahat, ia merasa bertanggung jawab juga dan merasa ikut berdosa Sampai berbulan-bulan ia merantau mencari jejak adiknya, dan akhirnya ia mendengar bahwa Tiong Kiat telah menjadi seorang perwira Tentu saja ia merasa heran sekali akan tetapi oleh karena berita ini ia terima dari orang-orang suku bangsa lain yang tinggal di utara dan keterangan mereka itu hanya samar-samar ia belum percaya benar Betapapun juga, ia lalu mengejar ke utara Dari seorang di antara para pedagang yang seringkali melakukan perjalanan jauh ke utara, ia mendengar tentang seorang perwira yang bekerja dalam benteng Panglima Oei di dekat sungai Sungari Tiong Hon masih belum percaya kalau adiknya bisa menjadi perwira akan tetapi oleh karena tidak tahu harus mencari kemana ia pergi juga ke daerah itu Di sepanjang jalan ia mendengar tentang pertempuran antara suku bangsa CO melawan suku bangsa Oei Gour, akan tetapi berita ini tidak begitu menarik perhatiannya Ia hanya bertanya-tanya di mana adanya benteng dari Panglima COE yang menjaga tapal batas sebelah utara ini Pada suatu pagi, tibalah ia di kota yang hanya terpisah 10 li dari benteng di mana orang yang dicarinya berada Kota ini kecil saja akan tetapi di situ banyak terdapat orang-orang berdagang atau lebih tepat bertukar barang dengan penduduk di utara ini Juga terdapat rumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan Ketika Tiong Hon memasuki kota ini, ia menjumpai keganjilan-keganjilan ketika beberapa orang yang sama sekali tidak dikenalnya dan belum pernah dilihatnya selama hidup Ketika bertemu dengan dia lalu memberi hormat Akan tetapi oleh karena sudah terlalu sering mengalami hal aneh, Tiong Hon bahkan menjadi girang sekali karena yakinlah bahwa Tiong Kiar pasti berada di tempat yang tidak jauh Ia maklum bahwa orang-orang yang memberi hormat kepadanya itu tentu mengira bahwa dia adalah Tiong Kiar Akan tetapi, untuk kesekian kalinya, ia mengalami hal yang tidak enak saja yang ditimbulkan oleh persamaan mukanya dengan adiknya yang manis itu Ketika ia berjalan dengan tindakan tenang di depan sebuah toko obat, tiba-tiba seorang laki-laki setengah tua melompat keluar dari toko itu, mencabut golok dan menyerangnya dengan kalap sambil berseru, bangsa terendah Kembalikan anakku orang yang kalap itu menyerangnya dari samping dengan golok dibacokan ke arah dadanya Tentu saja serangan ini sama sekali tak membuat gugup pada Tiong Hon, akan tetapi benar-benar membuatnya merasa kaget dan heran Ia cepat mengelak dan berkata Sahabat, perlahan dulu Ada urusan baik dibicarakan dulu, jangan terburu nafsu menyerang orang di jalan Manusia tidak tahu malu Iblis bermuka manusia mau bicara apa lagi? Hanya ada dua pilihan bagimu, hidupkan kembali anakku atau kau harus mampus menyusul anakku dan kembali golok yang agaknya telah berhari-hari diasa sehingga menjadi berkilat tajamnya itu menyambar ke arah leher Tiong Hon Kembali dengan amat mudahnya serangan itu dapat dilakukan oleh Tiong Hon Dan karena pemuda ini merasa mendongkoi juga dengan sekali menggerakan tangan ia melakukan tipu gerakan Kim Leong Jiao Naga emas mengulur kuku, dan dengan amat mudahnya terampaslah golok itu dari tangan penyerang Sabar, sabar, sahabat Jangan main-main dengan golok tajam Sambil berkata demikian Tiong Hon menjepit golok itu di antara tangannya dan sekali ia mengerahkan tenaga Terdengar bunyi peletak dan patahlah golok itu pada tengah-tengahnya Ia melempar potongan golok itu ke atas tanah Akan tetapi baru saja ia hendak menghadapi penyerangnya untuk ditanyai keterangan tentang kelakuannya yang aneh ini datanglah berlari-lari lima orang tentara yang cepat memberi hormat kepadanya dan tanpa banyak Cakap, lima orang tentara itu lalu menyeret kedua tangan penyerang itu Bangsat Sisim Biarpun aku akan mati lihat saja, rohku akan menjadi setan penasaran dan akan mengejarmu selalu Kau perusak rumah tangga, pengganggu wanita, kau manusia, baru saja memaki sampai di situ Seorang di antara lima orang penangkapnya itu mengayun tangan menampar mulutnya Orang itu mengeluh dan menundukkan mukanya Darah mengalir dari mulut dan hidungnya Melihat orang itu diseret-seret dan mendengar kata-katanya, Tiong Hon dapat menduga bahwa kembali Tiong Kiat telah membuat gara-gara Ia merasa kasihan sekali kepada orang tua itu Dengan beberapa lompatan saja ia telah dapat mengejar Lepaskan dia serunya dengan keras Ia telah siap sedia untuk memukul tentara yang lima orang Yang banyaknya itu kalau mereka melawan, akan tetapi kembali mereka memberi hormat, dan hanya memandang dengan terheran Akan tetapi Sim Chiang Kun, kata seorang di antara mereka Tiong Hon merasa sebal sekali Ia maklum bahwa Tiong Kiat agaknya benar-benar telah menjadi seorang perwira dan lima orang tentara ini tentulah anak buahnya Lepaskan dia, dan pergilah kalian ia berseru lagi dengan marah Lima orang itu lalu mengangkat pundak lalu meninggalkan tempat ini tanpa berani banyak cakap lagi Adapun orang tua itu kini memandang kepada Tiong Hon dengan metu, terbelalak Kau melepaskan aku, apakah kau hendak menghukum aku dengan tanganmu sendiri? Orang muda tidak berbudi, jangan kau kira bahwa aku takut mati setelah apa yang kau lakukan terhadap puteriku Tanpa bertanya lagi Tiong Hon sudah dapat menduga apa yang telah dilakukan oleh Tiong Kiat terhadap puteri dari orang ini Mukanya berubah merah saking marah dan gemasnya terhadap Tiong Kiat Sudahlah, lebih baik kau pulang saja Orang yang berbuat dosa pasti akan mendapatkan hukumannya setelah berkata demikian Tiong Hon lalu meninggalkan orang itu yang menjadi begitu terheran-heran mendengar ucapan Tiong Hon tadi Sehingga ia hanya berdiri dengan mulut melongo di tengah jalan Sementara itu, Tiong Hon melanjutkan perjalanannya Ia ingin sekali bertanya kepada orang tadi di mana ia dapat menjumpai Tiong Kiat Tetapi ia tidak ingin mendengar kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Tiong Kiat Lebih baik bertanya kepada orang lain saja pikirnya Ketika melihat sebuah rumah makan yang cukup besar, masuklah Tiong Hon ke dalam rumah makan itu Ia memesan makanan dengan sikap biasa sungguhpun pelayan yang membungkuk-bungkuk di depannya dengan luar biasa Hormatnya itu menimbulkan sebal dalam hatinya Hem, agaknya semua orang di tempat ini menghormat sekali kepada Tiong Kiat Kecuali orang yang menyerangnya tadi tentunya Di dalam restoran itu telah banyak tamu dan ada beberapa orang berpakaian perwira duduk di sudut sambil bersendau gurau Ketika Tiong Hon masuk, mereka memandang dan ada yang tersenyum Akan tetapi tak lama kemudian mereka saling pandang dengan muka menyatakan keheranan besar Mereka hanya memandang saja dan amat memperhatikan Tiong Hon Akan tetapi pemuda ini pura-pura tidak melihat mereka dan makan masakan pesanannya dengan tenang Setelah ia selesai makan dan hendak keluar dari rumah makan itu Tiba-tiba tiga orang perwira yang semenjak tadi melihatnya berdiri dan menghampirinya Ah, Sim Chiang Kun, apakah benar-benar kau tidak kenal lagi kepada kami? Kami kira kau tadi main-main, akan tetapi ternyata sampai sekarang benar-benar tidak menyapa kami Benar-benar lucu sekali kau ini, keluar dari benteng dengan pakaian preman, dan berlaku pura-pura tidak mengenal kawan Apakah artinya ini? Tiong Hon mengangkat kedua tangan memberi hormat Sam Wee Chiang Kun, kalian telah salah lihat Sim Chiang Kun kiranya masih berada di dalam benteng, dan aku sendiri pun ingin sekali menjumpainya Maukah Sam, Wee menolongku untuk menemui Sim Chiang Kun, adikku itu? Untuk sesaat, ketiga orang perwira itu tertegun dan mengira bahwa pemuda ini memang benar Sim Tiong Kiat Yang masih berpura-pura atau hendak menggoda mereka Akan tetapi setelah melihat kesungguhan tarikan wajah Tiong Hon, mereka saling pandang lalu berkata Marilah ikut kami ke benteng Tiga orang perwira itu lalu mengajak Tiong Hon keluar dari rumah makan dan langsung menuju ke benteng di luar kota Tiong Hon berdebar jantungnya Akhirnya dapat juga ia mendapatkan tempat persembunyian adiknya itu dan bermacam-macam pikiran teraduk di dalam kepalanya Memikirkan dan membayangkan bagaimana penyambutan Tiong Kiat kepadanya Bagaimana kalau Tiong Kiat melawan? Aku harus melakukan pertempuran mati-matian kali ini, pikir Tiong Hon Sambi menggigit bibirnya Tentu kepandainya telah amat maju dengan bantuan kitab ilmu pedang itu akan tetapi belum tentu aku kalah olehnya Kali ini, ia turut ke Liyong San menghadap Suhu dengan baik-baik, atau aku akan bertempur mati-matian Ia tidak tahu sama sekali bahwa Tiong Kiat sudah dapat menduga kedatangannya ini Tadi ketika ia masih makan di rumah makan lima orang tentara yang tadi menangkap orang yang menyerangnya ketika kembali ke dalam benteng dan melihat Tiong Kiat Mereka menjadi heran sekali dan cepat menceritakan pengalaman mereka kepada Sim Chiang Kun Tiong Kiat terkejut sekali dan menjadi pucat, akan tetapi ia segera menetapkan hatinya dan berkata Aku memang mempunyai seorang saudara yang sama benar mukanya dengan aku Di mana dia sekarang? Kami tidak tahu, Sim Chiang Kun Mungkin masih di dalam kota La Amatliai, dan-dan Dia sengaja melepaskan orang Shifua itu Sudahlah jangan banyak cakap, dan jangan mencampuri urusanku Tiong Kiat membentak sehingga lima orang tentara itu cepat-cepat meninggalkan perwira yang mereka segani ini Tiong Kiat menggigit-gigit bibirnya, kebiasaan yang dilakukan apabila ia sedang gelisahlah merasa malu terhadap kakaknya Karena lagi-lagi kakaknya mendengar tentang perbuatan yang tidak patut, bahkan kakaknya pula yang hampir saja menjadi korban Tadinya ia hendak membanggakan kedudukannya kepada Tiong Han, hendak memperlihatkan kepada kakaknya itu bahwa betapapun juga Dia kini telah memi-iha jalan baik dan terhormat Telah menjadi seorang perwira pembela nusabangsa Akan tetapi, apa yang didapati oleh Tiong Han? Baru saja muncul di dekat benteng telah diserang oleh orang Shifua itu karena orang Shifua itu marah dan menaruh hati dendam kepadanya Tiong Kiat teringat betapa ia telah mempermainkan anak gadis Shifua itu sehingga gadis itu mengandung Karena malu dan mendapat kenyataan bahwa Tiong Kiat tidak mau mengawininya, gadis itu lalu membunuh diri dengan menggantung diri di dalam kamarnya Tiong Kiat sudah mendengar betapa ayah dari gadis itu amat marah dan mengancam hendak menyerangnya apabila bertemu Oleh karena itu, jarang sekali Tiong Kiat pergi ke kota itu, takut kalau-kalau orang Shifua itu menimbulkan ribut yang akan memalukannya saja Dan tidak disangka-sangkanya sekarang orang Shifua itu bertemu dengan Tiong Han dan menyerangnya Ah, alangkah akan marahnya Tiong Han, kakaknya yang baik budi itu Dan Tiong Kiat menjadi amat kecewa terhadap diri sendiri Mengapa aku tak dapat menahan nafsu jahatku? Mengapa aku tidak bisa menjadi sebaik dia? Sudah terlambat, pikirnya Langkah pertama telah membawanya ke jalan sesat Yakni ketika ia mengadakan hubungan dengan sumoinya, kuihwa Setelah itu, terpaksa ia melakukan perjalanan di atas jalan yang sesat Ah, kalau saja bisa menjadi istriku Tanda seru ia mengeluh Dengan nona itu di sampingku, aku akan mendapat kekuatan baru Mendapat semangat baru dan aku berani menghadapi dunia dan mencari jalan baru yang baik Akan tetapi, kembali ia mengeluh sedih Ia telah merusak kebahagiaan sendiri Ia telah melenyapkan kemungkinan dan pengharapannya untuk dapat menjadi suami dari seorang gadis seperti Sumaeng Lah telah menyakiti hati gadis itu, bahkan kini gadis itu telah menjadi pembantu dari Piloko, telah menjadi musuhnya Ah, ia mau menukarkan apa saja, bahkan kedudukannya sebagai perwira, bahkan mengurangi usianya, asal saja ia dapat bersatu dan berbaik Dengan Sumaeng yang berada di puncak gunung, tempat suku bangsa CO bertahan itu Demikianlah, pikiran Tiong Kiat melamun dan melayang-layang tidak keruan Selagi ia duduk bertopang dagu, ia dikejutkan oleh Oe I San dan Go Binggo Kuaitung yang datang dengan tiba-tiba Oe I San berkata Saudaraku yang baik, mengapa kau melamun saja? Di luar telah menanti kakakmu Ah, hampir saja aku dan Ingo Wee Suhu ini tidak percaya akan pandangan mati sendiri Kakakmu itu begitu sama dengan kau Benar, Sim Chiang Kun, memang aneh sekali Belum pernah Pinto melihat persamaan muka dan bentuk badan seperti kau dan pemuda yang menantimu di luar itu, kata Tian L. Tosu Juga Tosu yang lain, Tian Ji Tosu dan adik-adiknya, ikut menyatakan keheranan mereka Akan tetapi, agaknya dia tidak mempunyai maksud yang baik Sim Chiang Kun, kata Tian Gou Tosu, orang termuda dari Go Binggo Kuaitung Tiong Kiat memandang kepada enam orang itu dengan tajam, lalu berkata sungguh-sungguh Betapapun juga, dia adalah kakakku, orang yang gagah perkasa dan baik Jauh lebih baik daripada aku Oleh karena itu, apapun yang terjadi antara dia dan aku, kuharap Iakwi jangan ikut campur Tanda petik Oe Isan dan kawan-kawannya saling pandang Kemudian Panglima Pemberontak ini berkata sambil tersenyum Siapa yang hendak mencampuri urusan dua orang kakak beradik? Apalagi dua orang saudara kembar seperti kau dan saudaramu itu, Sim Chiang Kun Asal saja dia tidak akan mengganggumu Tiong Kiat lalu bertindak keluar dan betul saja, Tiong Hon sudah berdiri di luar pintu gerbang menteng Berdiri dengan sikapnya yang keren, tenang, dan juga gagah Di luar tahu semua orang, baik Tiong Hon maupun Tiong Kiat merasai keharuan besar di dalam dada masing-masing ketika keduanya saling pandang Hubungan darah mereka masih terlampau dekat sehingga tak mungkin dapat dilenyapkan oleh watak dan keadaan yang berlainan jauh sekali itu Hanku, sampai begini jauh kau masih mencariku juga Pertanyaan dari Tiong Kiat ini mengandung penyesalan besar dan juga mengandung teguran Mengapa kakaknya itu tidak menaruh kasihan kepadanya Tiong Kiat, sampai ke ujung neraka pun aku akan mencarimu Karena aku sudah bersumpah akan membawamu kembali ke Liyong San Jawab Tiong Hon dengan suara tenang akan tetapi perlahan karena ia khawatir kalau-kalau suaranya yang mengandung keharuan itu akan terdengar oleh adiknya Hanku, kau terlalu sekali Apakah kau tidak mau memberi kesempatan kepada adikmu sendiri untuk merubah kehidupannya? Aku memang pernah melakukan kesusatan, akan tetapi kau lihatlah Hanku, Tiong Kiat menunduk dan memandang ke arah pakaiannya dan mencoba tersenyum ramah kepada kakaknya Lihatlah, bukankah adikmu gagah sekali memakai pakaian perwira ini? Hanku, berilah kesempatan kepada aku Aku hendak merubah hidupku, bahkan sudah ku robahnya Bukankah aku sekarang sudah menjadi seorang baik-baik? Menjadi seorang perwira yang mengabdi kepada negara Akan tetapi Tiong Hon menggelengkan kepalanya dengan muka sedih Kau takkan berubah, adikku Hanya pakaianmu saja yang berubah Lupakah kau kepada gadis anak pemilik toko obat? Kau takkan berubah, Tiong Kiat, sayang sekali Merahlah wajah Tiong Kiat, mendengar disebutnya gadis ini Kau maksudkan orang gila Shifo itu? Ah, Hanku, dia adalah seorang yang miring otaknya Dan, Tiong Kiat, miring otaknya atau tidak Sudah terang bahwa kau masih mengumbar nafsu jahatmu Dan aku pun tidak datang untuk mengurus perkara orang itu Lebih baik kau ikut dengan aku, bertemu dengan Suhu Mungkin sekali Suhu akan memaafkan kau Atau akan memberi jalan yang baik Hanku, sekali lagi, aku memohon kau menaruh kasihan kepada adikmu Aku mengaku bahwa aku telah melakukan banyak dosa dan bahwa seringkali aku tak dapat mengendalikan nafsu yang menguasai diriku Akan tetapi, Hanku, kalau kau membawaku kepada Suhu, tentu aku akan dibunuh Aku tidak takut mati Hanku, akan tetapi biarkanlah aku menebus dosa-dosaku dengan mati di medan pertempuran sebagai seorang pahlawan bangsa Hanku, kita adalah keturunan seorang pahlawan Seperti yang pernah dikatakan Suhu, ayah kita pun seorang pahlawan dan aku Tutup mulut Jangan kau menyebut-nyebut nama ayah Kau tidak berhak menjadi puterannya setelah kau mencemarkan nama keluarga dengan semua perbuatanmu yang terkutuk Tiong Hon benar-benar marah, kemarahan yang timbul dari kesedihan hebat karena diingatkan kepada ayahnya Semenjak kecil ia menjadi kakak, ayah dan ibu terhadap adiknya ini dan sekarang adiknya ternyata menjadi seorang jahat sekali dan ia sendiri mendapat tugas untuk membawanya untuk dihukum Siapa yang takkan bersedih dan hancur hatinya Tiong Kiat memang memiliki watak yang palsu Sikap yang minta dikasihani tadi sebetulnya hanya setengah pura-pura saja Ia hanya ingin menjaga agar kakaknya itu tidak melanjutkan niatnya menangkapnya dan suka pergi lagi dengan aman Sebetulnya ia sama sekali tidak takut, bahkan ia merasa yakin bahwa ia akan dapat melawan kakaknya kini Tidak percuma kitab ilmu pedang Angco Akiyamsud berada di tangannya sedemikian lamanya Kini mendengar ucapan Tiong Hon timbul juga marahnya Nampaklah kini senyumnya senyum mengejek yang semenjak dahulu dimilikinya senyum jahat yang sudah dikenal baik Oleh Tiong Hon, Angco, kau memang sungguh terlalu Kau mendesak padaku tanpa mengenal kasihan dan ampun Sungguh percuma mempunyai seorang kakak seperti kau Kau tidak tahu bahwa sebetulnya aku masih sayang kepadamu dan aku minta dengan baik-baik agar kau jangan mengganggu aku lagi Hanko, terus terang saja, sekarang kepandayan adikmu bukan seperti dulu lagi Kau takkan menang bertanding ilmu pedang melawan aku dan selain daripada itu aku adalah seorang perwira Di dalam benteng ini terdapat ribuan orang prajurit yang akan mengeroyukmu atas perintahku Belum lagi adanya perwira-perwira yang kepandayanya bahkan tidak di bawah kepandayanku Kau pergilah, Angco, akan tetapi kembali Tiong Hon menggelengkan kepalanya Aku hanya mau pergi kalau kau suka ikut, Tiong Kiat Dosamu telah terlalu banyak dan sudah menjadi kewajibanku untuk membawamu kembali kepada Suhu Biarpun untuk tugas itu aku harus menggelep tak tak bernyawa di sini aku takkan mundur setapakpun Kau benar-benar keras kepala, Angco Betapapun juga tentu saja aku masih berat nyawaku daripada nyawamu Nah, majulah, hendak kulihat bagaimana kau akan mengalahkan aku Kata Tiong Kiat akhirnya sambil mencabut pedangnya yang berkilauan putih Yakni pedang Hwi Liyong Kiam yang dulu ia terima dari Tiong Hon Kali ini kau atau aku, Tiong Kiat Kata Tiong Hon yang cepat mencabut pedang Angcoa Kiam Untuk sesaat keduanya saling pandang dengan harapan terakhir kalau-kalau saudaranya akan mengalah Akan tetapi setelah mereka yakin bahwa pandang mati masing-masing yang bernyala dan bersemangat itu Hampir berbareng keduanya lalu maju menerjang, menggerakkan pedang dengan hebat Sebentar saja, keduanya lenyap di telan gelombang sinar pedang merah dan putih yang saling membelit Bukan main hebatnya pertandingan antara dua orang murid terpandai dari Kim Liyong San ini Sebetulnya kalau dinilai dari kepandainya mungkin Tiong Kiat masih menang tingkat Memang pemuda ini lebih baik bakatnya daripada kakaknya Maka dengan kitab Pangcoa Kiam Sud berada di tangannya Ia telah mewarisi seluruh ilmu pedang itu dan gerakannya juga lebih lemas dan cepat daripada Tiong Hon Akan tetapi, Tiong Hon memiliki ketenangan dan tenaga serta semangatnya agak lebih menang Hal ini bukan karena Tiong Kiat kurang melatih tenaga iwakang dan semangat Melainkan karena pemuda ini banyak main gila Maka tanpa disadarinya, tenaga iwakangnya banyak melorot Kemenangan dalam hal inilah yang membuat Tiong Hon dapat mengimbangi permainan pedang adiknya yang benar-benar liai itu Pertempuran sudah berjalan seratus jurus dan biarpun dengan pedang Hwi Liyong Kiam Tiong Kiat sudah mulai dapat mendesak pedang Ang Choa Kiam di tangan kakaknya Namun napasnya mulai senin kemis dan peluhnya telah membasai jidatnya Telah sejak tadi Oe Isan dan Goding Go Kuaitung berada di tempat itu menyaksikan pertempuran yang bukan main hebatnya ini Mereka menonton bagaikan kenapa Sona karena sesungguhnya belum pernah mereka menyaksikan pertandingan pedang sehebat itu Apalagi pedang yang dimainkan oleh sepasang saudara kembar ini mengeluarkan sinar putih dan merah sehingga nampak sekali kehebatan ilmu pedang itu Tadinya Oe Isan dan kelima orang pendeta itu tidak mau mencampuri urusan Tiong Kiat sebagaimana yang telah dipesan oleh perwira muda itu Dan ketika melihat betapa pedang Tiong Kiat mampu mendesak hebat lawannya Mereka pun berdiri menonton saja dengan kagum Akan tetapi ketika Go Bing Go Kuai melihat Tiong Kiat yang hampir kehabisan napas dan berpeluh Sedangkan lawannya masih tenang dan kuat, mereka mengerutkan kening Lawan dari Sim Chiang Kun ini tidak boleh dibuat main-main Kalau kita tidak membantu dan Sim Chiang Kun roboh binasa, bukankah merupakan satu kerugian besar kata Tianit Tosu kepada adik-adiknya Mereka menyatakan setuju dan diam-diam iima orang Tosu ini mengeluarkan tongkat masing-masing, siap sedia untuk menyerbu Oei San mendapat sebuah pikiran baik Jangan bunuh dia, katanya perlahan Tangkap saja, siapa tahu kita akan dapat mempergunakan tenaganya pula Tianit Tosu mengangguk dan setelah memberi isarat kepada adik-adiknya Mereka bersama lalu menyerbu dan tiba-tiba menyerang Tiong Hon dengan hebat sekali Ngowito Tian jangan membantu ku Tiong Kiat masih mencoba untuk berseru keras lalu disambungnya jangan bunuh dia Akan tetapi, kelima orang pendeta itu sudah bergerak dan serangan mereka yang dilakukan berbareng, ditambah serangan dari Tiong Kiat sendiri, membuat Tiong Hon kewalahan sekali Ia masih mencoba untuk memutar pedang merahnya guna membabat putus tongkat-tongkat itu, akan tetapi ternyata lima tongkat butut itu tidak dapat terbabat putus Tentu saja ia menjadi kaget sekali dan biarpun ia telah mengerahkan seluruh kepandayanya, menghadapi keroyokan ini ia amat terdesak dan keadaannya amat berbahaya Ngowito Tian jangan celakai saudaraku Tiong Kiat masih mencoba untuk mencegah lima orang pendeta pek, iang kau itu, akan tetapi terlambat karena Tiong Hon melepaskan Ang Choa Kiam dan roboh dengan tubuh lemas Ia telah terkena totokan tongkat Tiani Tosu yang amat lihai Pinto terpaksa merobohkannya, Sim Chiang Kun karena keadaanmu tadi amat berbahaya Mana bisa kami mendiamkannya saja kata Tiani Tosu Dan pula, apapun juga yang menjadi sebab pertempuran dan perselisihanmu dengan saudaramu Sebagai seorang gagah ia harus mengerti bahwa melawan seorang perwira berarti memberontak terhadap Kaisar Untuk perbuatannya ini ia harus dijatuhi hukuman militer kata Oe Isan kepada Tiong Kiat Tiong Kiat menjadi pucat wajahnya Ia menengok ke arah Tiong Hon yang masih rebah tak dapat bergerak itu dan rasa iba memenuhi dadanya Jangan, Oe I Chiang Kun Ku minta kepadamu, demi persahabatan kita, jangan kau menjatuhkan hukuman kepada kakakku ini Ia memang keras hati akan tetapi, ia jauh lebih baik daripadaku Harapkah suka ampunkan dan lepaskan dia Oe I San memungut pedang Ang Choa Kiam yang tadi terlepas dari tangan Tiong Hon Pedang bagus katanya Itu adalah Ang Choa Kiam pedang pusaka perguruan kami, kata Tiong Kiat Oe I San tercengang, lalu memberikan pedang itu kepada Tiong Kiat Jadi pedang inikah yang telah mengangkat namamu sehingga kau dijuluki Ang Choa Kiam, Sim Chiang Kun? Kalau begitu, harus kau yang memiliki pedang ini Tiong Kiat menerima pedang itu dan tidak berkata sesuatu Hanya memandang kepada Oe I San sambil mengharapkan keputusan tentang kakaknya Saudara Sim, biarpun kakakmu sudah melakukan pelanggaran dan dengan mengacau di depan benteng Berarti ia telah menghina aku dan pasukanku Akan tetapi kalau saja dia suka membantu kita dan berbakti kepada negara Tentu dengan suka hati aku akan membebaskannya dari segala hukuman Tiong Kiat berpikir sejenak dan berserilah mukanya Mengapa tidak? Kalau Tiong Hon dapat mengikuti jejaknya, menjadi seorang perwira Tentu hubungan mereka menjadi baik kembali dan ia tak usah takut menghadapi pembalasan dari pihak Kunlun Pai atau musuh-musuh yang lain Ia lalu menghampiri kakaknya dan cepat membebaskan totokan yang dilakukan oleh Tianit Tosu tadi Tiong Hon menggeliat dan setelah jalan darahnya pulih kembali, ia lalu melompat bangun, Tiong Kiat segera memeluknya Hanko, dengarkah kau tadi? Oei Chiang Kun yang bijaksana dan buriman ini tidak saja suka mengampuni kesalahanmu Bahkan ia bersedia mengangkatmu menjadi seorang perwira seperti aku Hanko, marilah kita lupakan yang sudah-sudah dan kita bersama membuka hidup baru di sini mengikuti jejak mendiang ayah kita Tiong Hon memandang kepada Oei Isan dan kepada lima orang pendeta yang merobohkan dia Tadilah mencoba tersenyum, akan tetapi senyumnya pahit Tak kusangka bahwa di dalam benteng terdapat pendeta ayar, lihai dan tak pernah kukira pula bahwa orang-orang pemerintah suka mencampuri urusan pribadi orang lain Sebuah tugas dari Suhau yang diserahkan kepadaku saja sampai hari ini aku tak dapat memenuhinya Bagaimana aku dapat menerima tugas lain dari pemerintah? Tidak, Tiong Kiat jangan kau mencoba membujuku Kalau kau suka ikut dengan aku ke Liong San, mungkin kelak aku akan kembali ke sini untuk mengaturkan terima kasih kepada kawan-kawanmu ini Dan mungkin pula aku akan menggantikan kau mengabdi kepada negara Benar-benar keras kepala, Gowito Tiang, tangkap saja dia, akan ku beri hukuman yang layak kata Oei Isan Go Bingo Kuaitung bergerak, akan tetapi Tiong Kiat melompat dan mencegah mereka Jangan! Oei Chiang Kun, jangan tahan dan hukum dia Harap kau memandang mukaku Oei Isan mengangkat pundaknya, kau terlalu lemah, Sim Chiang Kun Biarlah memandang mukamu, aku maafkan dia Akan tetapi pedangnya harus dirampas, jangan kau kembalikan kepadanya Orang keras kepala seperti ini berbahaya sekali membawa pedang pusaka Nah suruhlah dia pergi dari sini Tiong Kiat memandang kepada kakaknya dan tak sampai hatinya untuk mengusirnya Ia merasa kasihan sekali, akan tetapi yang dikasihani memandang tajam dan keras Baik Tiong Kiat, kali ini aku mengaku kalah dan gagal Akan tetapi, sekali aku telah bersumpah, aku tetap akan melanjutkan usahaku dan tugasku ini Pasti akan datang saatnya aku membawamu kembali ke Liyong San menghadap Suhu Setelah berkata demikian, Tiong Hon memutar tubuhnya dan berlari pergi Malu, sedih, dan kecewa rasa hati Tiong Hon setelah ia meninggalkan Benteng Panglima Oaila telah gagal menangkap Tiong Kiat, bahkan pedang Angco Akyam telah dirampas Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaikan seorang yang kehilangan semangat ia berjalan masuk keluar hutan Lupa lelah lupa lapar dan lupa tidur Berhari-hari ia berjalan tak tentu tujuan Ia maklum bahwa dalam hal ilmu pedang, sekarang Tiong Kiat sudah lebih pandai daripadanya Untuk menghadapi Tiong Kiat seorang diri saja, sudah merupakan hal yang amat berat Dan belum tentu ia akan dapat menangkan adiknya Apalagi sekarang keadaan Tiong Kiat amat kuat Selain telah menjadi seorang perwira yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh diserang oleh orang biasa Juga di samping itu masih ada lagi orang-orang pandai seperti lima orang pendekat itu di dalam benteng yang selalu akan membantu Tiong Kiat Bagaimana ia akan dapat menunaikan tugasnya? Bagaimana ia akan bisa menangkan Tiong Kiat? Tiong Hon benar-benar merasa bingung dan serba salah Kalau ia nekat menyerbu lagi Untuk menghadapi Tiong Kiat akan merupakan usaha yang sia-sia belaka, bahkan ia akan mendapat malu lagi Untuk kembali kepada suhunya, ia tidak berani Ketika ia sedang berjalan dengan tubuh terasa lemas dan pikiran melayang jauh, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Bangsat muda, bagus sekali kau datang mengantarkan nyawa Tiong Hon terkejut sekali dan cepat mengangkat muka Ternyata di hadapannya telah berdiri seorang nenek tua yang memandangnya dengan meti merah sekali Nenek ini rambutnya telah putih, digelung ke belakang dan mukanya kelihatan galak sekali Apalagi sepasang matanya yang mengeluarkan sinar berapi itu Pakainya seperti pakaian pertapa dari kain putih yang kasar Nenek ini berdiri dan memegang sebatang tongkat yang bengkak-bengkok dan kepalanya berbentuk aneh seperti kepala naga Tiong Hon tidak mengenal nenek ini, akan tetapi melihat sikap dan pandang matu nenek yang luar biasa itu Ia dapat menduga bahwa ia tentu berhadapan dengan seorang yang pandai Cepat pemuda ini lalu mengangkat kedua tangannya memberi hormat sambil berkata Maafkan Teocu kalau Teocu tidak tahu dengan siapakah Teocu berhadapan Dan kesaiahan apapulakah yang Teocu lakukan sehingga membuat marah kepada Sutai Mendengar ucapan yang sopan dan sikap yang ramah ini, nenek itu menjadi makin marah Bangsat bermulut manis Dengan wajahmu yang tampan dan mulutmu yang manis itu agaknya kau telah menipu dan membujuk banyak wanita Kedosaanmu telah bertumpuk-tumpuk, dan manusia macam kau ini amat berbahaya Tidak saja kau telah melempari nama perguruanmu dengan kotoran Bahkan kau juga membawa-bawa nama pemilik pedang Hwi Lyong Kiam yang telah kau cemarkan Hayo kau keluarkan Hwi Lyong Kiam dan kau kembalikan kepada aku Sutai, maaf, Teocu tidak membawa Hwi Lyong Kiam Sudah Teocu berikan, Tiong Hon berkata gagap dan ia menjadi bingung sekali Tak dapat ia menceritakan bahwa Hwi Lyong Kiam telah ia berikan kepada Tiong Kiat Dan ia pun dapat menduga bahwa kembali nenek ini salah lihat disangkanya ia adalah Tiong Kiat Akan tetapi anehnya, mengapa nenek ini tahu bahwa dia telah menerima pedang Hwi Lyong Kiam yang sudah lama diberikannya kepada Tiong Kiat? Siapakah nenek ini? Tiba-tiba teringatlah ia dan mukanya menjadi berseri Ah, pernah Lui Piao Su bercerita tentang dia, pikirnya, kemudian ia menjura lagi sambil berkata Apakah Teocu bukannya berhadapan dengan Pat Jiu Toan Yoli Bihang yang ternama? Tiba-tiba nenek itu tertawa dan suara ketawanya merdu dan nyaring seperti suara ketawa seorang gadis muda Akan tetapi tiba-tiba ia berkata dengan suara bentakan marah sekali Orang jahat, jangan coba berpura-pura Dulu aku masih memberi ampun kepadamu akan tetapi sekarang jangan harap lagi dan sebelum Tiong Hon dapat berjaga diri tahu-tahu tongkat yang panjang itu melayang dan menyambar ke arah kepalanya Tiong Hon terkejut sekali Sambaran tongkat itu biarpun masih jauh telah mendatangkan angin pukulan yang hebat sekali Maklumlah dia bahwa sekali saja kepalanya terkena pukulan tongkat ini, nyawanya takkan dapat tertolong lagi Ia cepat membuang diri ke belakang dan kemudian melompat menjauhkan diri Akan tetapi ternyata bahwa Pat Jiu Toan Yoli telah berada di hadapannya tanpa ia ketahui kapan bergeraknya Sekali lagi tongkat nyonya tua itu bergerak, kini menotok ke arah dadanya Tiong Hon benar-benar merasa bingung, ia tidak mempunyai pedang lagi Sedangkan seandainya Ang Cho Aki yang berada di tangannya juga tak mungkin ia dapat menangkan nenek yang gerakan tongkatnya luar biasa sekali ini Apalagi kini ia bertangan kosong Menghadapi serangan tongkat kedua ini kembali ia mengelak ke kiri akan tetapi sungguh tak disangka sama sekali Karena tongkat itu tiba-tiba diputar dan kini yang berbentuk kepala naga itu menyerangnya dengan kecepatan yang tak dapat diduga Sebelum Tiong Hon dapat mengelak, tongkat itu telah mengenai bajunya Akan tetapi Tiong Hon bukanlah seorang pemuda yang hanya memiliki ilmu silat biasa sajalah telah digembleng hebat oleh Lui Tian Xian Jin Cepat ia mengumpulkan tenaga iwakangnya ke arah paha kanannya yang disambar tongkat sambil membarengi menggunakan kedua tangan menyampok tongkat itu Ketika tongkat itu mengenai paha, tongkat itu membal kembali karena paha Tiong Hon telah menjadi keras dan kuat seperti karet dan dibantu oleh sampokannya Tongkat itu terpental Bagus, kepandainmu tidak jelek, sayang watakmu kotor sekali setelah berkata demikian Pat Jiu Toan Yo lalu memutar tongkatnya dengan cepat sekali Berkali-kali Tiong Hon minta agar supaya nenek itu suka mendengarkan bicaranya akan tetapi semua kata-katanya tidak diperdulikan Bahkan didengar pun tidak oleh nenek yang sudah marah ini Pat Jiu Toan Yo memang mempunyai watak keras dan aneh dan penjahat-penjahat ia tidak mengenal ampun Apalagi terhadap penjahat muda yang disangkanya Sim Tiong Kiat ini Ia sengaja mencari-cari Tiong Kiat untuk diberi hukuman Kemarahannya terhadap Tiong Kiat memuncak ketika ia bertemu dengan Lui Tian Xian Jin dan mendengar keluh kesah orang tua ini Lalu mendengar sepak terjang Tiong Kiat yang jahat Apalagi akhir-akhir ini ia mendengar betapa pemuda ini telah melakukan kejahatan dengan menggunakan pedang Hwi Lyong Kiam Ia merasa bertanggung jawab kalau pedang Hwi Lyong Kiam sampai jatuh ke tangan penjahat Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan Setelah merampas pedang Hwi Lyong Kiam dari tangan penjahat Sin Kiam Kua Jin Angkun Murid murtad dari Lui Kong Jiu Kong Kintosu Pat Jiu Toan Yo lalu memberikan pedang itu kepada seorang Piausu yang gagah, yakni Lui Song Teh Kemudian Lui Piausu ini yang tertolong oleh Tiong Han, lalu memberikan pedang itu kepada Tiong Han yang kemudian memberikannya pula kepada Tiong Kiat sebagai penukar pedang Hwi Lyong Kiam Pat Jiu Toan Yo ketika mendengar bahwa pedang Hwi Lyong Kiam dipergunakan oleh penjahat, cepat mendatangi Lui Piausu dan marah sekali Kemudian ia mendengar bahwa pedang itu oleh Lui Piausu diberikan kepada seorang muda Sisim yang gagah perkasa Maka nenek ini lalu mengejar ke utara untuk mencari penjahat yang telah memakai pedang itu dan untuk berbuat jahat dan tak disangka-sangka ia bertemu dengan Tiong Han Betapapun tinggi kepandayan Tiong Han, menghadapi Pat Jiu Toan Yo yang kepandayanya masih mengatasi Lui Tian Xian Jin apalagi bertangan kosong Tentu saja pemuda itu menjadi sibuk sekalilah hanya dapat menghindarkan diri dari serangan nenek itu selama 20 jurus saja Dan pada jurut ke-21, Pat Jiu Toan Yo berhasil menotok pundaknya dan robohlah Tiong Han tanpa dapat bergerak lagi Ia telah kena ditotok jalan darahnya dengan ilmu totok satu jari yang luar biasa dan lemaslah semua tubuhnya seperti telah diloloskan semua urat-uratnya Pat Jiu Toan Yo tertawa lagi lapukul-pukulkan tongkatnya di atas tanah dekat kepala Tiong Han sehingga debu mengebul ke atas Hektometer, ingin sekali aku menghancurkan kepalamu dengan tongkat ini Akan tetapi kau harus membuat pengakuan lebih dahulu di depan meja sembahyang, agar dosa-dosamu tidak terlalu berat dan rohmu tidak terlalu tersiksa Tanpa menanti jawaban, nenek ini lalu mengempit tubuh pemuda itu dengan tangan kirinya dan berlarilah ia secepat angin menuju ke dalam hutan Setelah tiba di sebuah bio, kuil, kecil dan rusak, ia segera masuk dan melemparkan tubuh Tiong Han ke depan meja sembahyang yang telah dibersihkan orang dan telah dipasangi hyo dan lilin Dengan menepuk pundak dan punggung Tiong Han, Pat Jiu Toan Yo membebaskan pemuda ini Tiong Han bangun dengan tubuh lemas Hayo berlutut di depan meja sembahyang bentak Pat Jiu Toan Yo dengan suara keras dan bengis Tiong Han hanya tersenyum lalu bangkit berdiri sambil berkata Pat Jiu Toan Yo, biarpun aku telah kau kalahkan dan berada di dalam kekuasaanmu Jangan harap untuk membuat aku menjadi ketakutan dan menurut saja sekehendakmu Aku sim Tiong Han tidak takut mati Bangsat sombong, berlutut kau kaki dari nenek ini dengan care cepat dan luar biasa sekali bergerak melakukan tendangan berantai yang tepat mengenai belakang lutut Tiong Han Pemuda ini merasa betapa tenaga kakinya lenyap dan terpaksa ia jatuh berlutut di depan meja sembahyang Bangsat muda, jangan kau berani main-main di depan Pat Jiu Toan Yo Kau tidak tahu bahwa perbuatan ini ku lakukan untuk menolong rohmu yang tersesat Kalau aku tidak mengingat bahwa kau adalah murid Kim Lyong Pai, apakah kau kira aku akan sudi melelahkan diri seperti ini? Ku pecahkan saja kepalamu di dalam hutan dan habis perkara Hayo sekarang kau mengakui semua perbuatanmu yang jahat, semenjak kau melarikan diri bersama sumoimu dari Lyong San sampai sekarang Setelah itu kau harus minta ampun di depan meja sembahyang ini kepada Tian sehingga rohmu takkan terlalu disiksa di neraka Aku tidak menghendaki kau mati penasaran, lebih baik kau mati dengan penuh kesadaran bahwa kematianmu ini untuk menebus dosa Akan tetapi biarpun tahu bahwa ia takkan terhindar dari kematian di tangan nenek yang lihai dan galak ini Tiong Hong tetap tersenyum ketika berkata Pat Jiyuto Aniyo, apakah kau menghendaki aku mengakui kebohongan di depan meja sembahyang lengat? Kaulah yang berdosa kalau membohong, karena kau yang memaksaku Apa maksudmu? tanya nenek itu dengan sikap mengancam Aku memang benar murid dari Kim Lyong Pai, akan tetapi aku tidak pernah melakukan dosa-dosa yang kau sebutkan tadi Bangsat, berani benar kau membohong? Pengecut kau, berani berbuat tak berani bertanggung jawab? Manusia seperti engkau ini sudah seharusnya dibikin mampus setelah berkata demikian Pat Jiyuto Aniyo lalu mengangkat tongkatnya hendak dipukulkan ke arah kepala pemuda itu Adap pun Tiong Hong yang merasa bahwa melawan tiada gunanya lagi, hanya meramkan kedua matanya Li Sutai, tunggu tiba-tiba terdengar suara nyaring dan dari dalam kuil bobrok itu muncullah seorang pendekta wanita yang masih muda dan berwajah cantik Pat Jiyuto Aniyo menahan tongkatnya dan Tiong Hong cepat menengok Pemuda ini membelalakan kedua matanya memandang kepada pendekta wanita yang baru muncul itu Hatinya berdebar keras karena pada penglihatan pertama ia mengira bahwa pendekta wanita yang muda dan jelita ini adalah suma eng Akan tetapi setelah bertemu pandang, tahulah ia bahwa biarpun pendekta wanita ini cantik dan memiliki air muka hampir sama dengan engeng Sesungguhnya bukan gadis gagah itu Lilan, mengapa kau menahanku membuat mampus penjahat ini? Tanya Pat Jiyuto Aniyo dengan pandang matah, tajam penuh tanya Apakah bimbinganku selama ini sia-sia belaka dan hatimu masih terisi oleh manusia jahannam ini? Ah, tidak, tidak Harap jangan salah sangka, Li Sutai Teocu hanya ingin mencegah pembunuhan yang salah halaman Ketahuilah, pemuda ini sama sekali bukan Sim Tiong Kiat Pendeta wanita ini memang Lilan, bekas kekasih Tiong Kiat yang disiasiakan dan kemudian dipungut murid oleh Pat Jiyuto Aniyo Kalau lain orang dapat salah lihat dan mengira Tiong Hon orang lain, tidak demikian dengan Lilan Wanita ini pernah mencinta Tiong Kiat dengan seluruh jiwa raganya Maka sekali lihat saja ia akan mengenal apakah pemuda itu Tiong Kiat atau bukan Tadi ia sedang berlatih diri dan bersama di dalam kamar di kuil itu Akan tetapi ketika mendengar bentakan-bentakan Pat Jiyuto Aniyo dan jawaban lemah dari Tiong Hon, hatinya tertarik lalu ia melompat keluar Sekali pandang saja biarpun tadinya ia tertegun dan terkejut melihat persamaan rupa pemuda ini dengan bekas kekasihnya Ia tahu bahwa pemuda ini bukan Tiong Kiat dan bahwa gurunya telah salah lihat Pat Jiyuto Aniyo menjadi terkejut, lalu marah ketika mendengar seruan Lilan tadi Lilan, jangan kau mencoba untuk menolong pengecut ini dari kematian Mataku belum buta dan sekali mau melihat orang, aku takkan melupakannya lagi Sungguh li sutai, pemuda ini bukan Tiong Kiat Kata Lilan yang segera menghampiri Tiong Hon sambil berkata Tiong Kiat pernah bercerita kepadaku bahwa ia mempunyai seorang saudara kembar Bukankah kau ini orangnya? Tiong Hon masih saja tersenyum sedih dan biarpun ia tidak tahu siapa adanya gadis yang mukanya seperti eng-eng ini Ia dapat menduga bahwa gadis ini pun tentu seorang bekas korban kebiadaban adiknya yang jahat Kau Niyo mengapa kau datang menghalangi Pat Jiyuto Aniyo yang hendak membunuhku? Biarlah ia membunuhku kalau memang dia percaya bahwa aku adalah orang yang dicari-carinya Pat Jiyuto Aniyo melompat dengan muka pucat Apa? Betulkah kau bukan Sim Tiong Kiat yang jahat itu? Pat Jiyuto Aniyo, tadi aku pernah menyebut namaku, akan tetapi agaknya kau terlalu marah sehingga tidak memperhatikan Aku adalah Sim Tiong Hon, kakak dari Sim Tiong Kiat yang kau cari-cari itu Ketahuilah bukan hanya kau yang marah kepada adikku itu Bahkan aku sendiri telah lama mencari-carinya akan tetapi akhirnya bahkan menerima kekalahan dan hinaan daripadanya Pemuda ini menarik napas panjang dengan muka muram Dengan tergopoh-gopoh, Pat Jiyuto Aniyo lalu mengetuk kedua lutut Tiong Hon untuk menyembuhkan pemuda itu Aduh, maafkan aku yang sudah tua, anak muda Jadi kau ini murid Luitian Sianjin yang mendapat tugas mencari murid murta itu Ada juga Luitian bercerita kepadaku, akan tetapi dia tidak mengatakan bahwa kau adalah kakak dari sehianat itu dan bahwa mukamu sama benar dengan penjahat muda itu Tiong Hon, kami adalah saudara kembar, salahkah aku kalau muka kami bersamaan? Pat Jiyuto Aniyo menghela napas berkali-kali, jadi kau telah bertemu dengan dia dan dikalahkan? Karena itukah makakah seperti orang nekat dan rela mati di bawah tongkatku? Apakah kau sudah putus asa? Benar, Tiong Hon. Tidak saja aku kalah, bahkan pedang pusaka Angco Akiam yang ku bawa terampas pula Dan agaknya selama hidupku aku takkan dapat menunaikan tugas yang dipercayakan oleh suhu kepadaku Karena penjahat yang dikejar-kejar adalah adik kembarku sendiri, bukankah hal ini akan menimbulkan anggapan bahwa aku sengaja tidak mau menyerang adikku? Bahwa aku sengaja melindunginya? Hektometer, jangan gelisah dan khawatir, orang muda Aku sudah sampai di sini, tunjukkan saja di mana adanya adikmu yang jahannam itu Aku yang akan menamatkan riwayatnya Tidak ada gunanya, Tiong Hon. Tetap saja orang akan mengira bahwa aku melindungi adikku sendiri Pula, penangkapan atas diri Tiong Kiat harus kulakukan sendiri, tidak boleh orang iain Betapapun juga, dia adalah adik kandungku, dan aku tidak rela melihat dia binasa di tangan orang lain Pat Jiu Tiong Hon menggeleng-geleng kepalanya Kau orang muda yang aneh tapi jujur dan berbudi mulia Sim Tiong Hon, kalau kau ingin mengalahkan adikmu mengapa kau tidak minta belajar silat dari aku? Tiong Hon tertegun Tak disangkanya bahwa nenek yang galak ini akan mau memberi pelajaran ilmu kepandayan kepadanya Tentu saja ia menjadi girang dan cepat menjatuhkan diri berlutut Kalau Sutai Sudi menolong Teocu, tentu saja Teocu akan merasa girang dan bersyukur sekali Terdengar suara ketawa yang merdu dari nenek ini Anak lucu Kalau gurumu melihat, tentu kau akan ditegur mengapa tidak dari tadi-tadi minta belajar ilmu silat daripadaku Dulu ketika aku masih seringkali mengadakan pertemuan dan mengobrol dengan gurumu tentang ilmu silat Tak pernah kami mencoba kelihayan Ang Choa Kiam Sud yang menjadi kepandayan pusaka dari Kim Leong Pai Pada waktu itu kira-kira 20 tahun yang lalu memang aku tidak dapat memecahkan bagian-bagian terakhir dari Ang Choa Kiam Sud yang lihai Pada waktu itu, selain Heksinmu orang aneh itu dan Lui Kong Jin Keng Kintosu tokoh dari Hong San Tak seorang pun dapat mengalahkan atau memecahkan Ang Choa Kiam Sud Akan tetapi, selama ini aku mencari-cari dan akhirnya aku dapat menciptakan ilmu silat tangan kosong yang terdiri hanya dari 12 curus yang ku namai Kong Ji Ucap Ji Kun Silat tangan kosong 12 macam Biarpun hanya 12 curus, akan tetapi kalau kau dapat mempelajarinya dengan baik Kurasa dengan tangan kosong kau akan sanggup menghadapi pedang di tangan adikmu itu Tiong Hon merasa girang sekali dan mulai saat itu juga ia mempelajari ilmu silat itu di kuil boberok Ternyata bahwa 12 curus pepukulan itu ternyata mempunyai perkembangan yang iwas sekali dan Tiong Hon harus akui kehebatan ilmu silat ini Selain ilmu silat ini, ia pun menerima petunjuk-petunjuk tentang ginkang dari nenek itu sehingga ilmu meringankan tubuh dari Tiong Hon makin maju saja Selama 5 hari, terus-menerus ia berlatih diri dan karena ia memang berbakat dan telah memiliki dasar ilmu silat tinggi Dalam waktu 5 hari saja ia telah dapat mainkan Kong Ji Ucap Ji Kun dengan amat baiknya Pada senja hari kelima, Pat Ji Uto An Yoli Biye Hong sengaja minta pemuda itu memperlihatkan ilmu silat yang baru dipelajarinya itu Ditonton pula oleh Lilan yang sementara itu telah kenal baik dengan Tiong Hon Pendeta wanita ini amat suka kepada Tiong Hon yang halus dan sopan santun dan diam-diam ia mengakui betapa jauh perbedaan antara Tiong Hon dan Tiong Kiat Tiong Hon memenuhi permintaan gurunya yang baru dan ia berniat dengan bersungguh-sungguh mengeluarkan segala gerak tipu dari 12 jurus ilmu silat itu Bagus, bagus, suci Biye Hong Kong Ji Ucap Ji Kun yang kak ciptakan ini benar-benar hebat dan kau mempunyai ahli waris yang benar-benar cocok dan pantas mewarisi ilmu silat ini Ucapan ini dikeluarkan dan terdengar jelas, akan tetapi orangnya tidak kelihatan dan baru setelah gemah suaranya lenyap, berkelebatlah bayangan hitam dan tahu-tahu di depan mereka berdiri seorang kait yang bermuka aneh dan berpakaian hitam seluruhnya Ini iah Lui Kong Ji U Keng Kintosu, tokoh di hengsan yang berkepandaian tinggi sehingga mendapat julukan Lui Kong Ji U atau si tangan geledek Usia orang ini sudah tua, akan tetapi wajahnya nampak berseri, tanda bahwa ia adalah seorang yang beratak gembira Semenjak dahulu ia memang menganggap Pat Ji Uto An Yo sebagai saudara tua, bahkan ia selalu memanggil enci kepada nenek itu Aha, Keng Kintosu, baru sekarang kau muncul Kukira kau akan bersembunyi di dalam gua menanti kematianmu setelah kau kecewa karena salah menerima murid, kata Pat Ji Uto An Yo yang kemudian berkata kepada Tiong Hon dan Lilan Berilah hormat kepada susu kalian Dia ini jelek-jelek adalah Lui Kong Ji U Keng Kintosu, orang nomor satu dari hengsan yang mempunyai kepandaian jauh lebih tinggi daripada aku sendiri Lilan tentu saja belum pernah mendengar nama ini, dan ia memberi hormat karena gurunya yang memperkenalkan Akan tetapi Tiong Hon sudah seringkali mendengar suhunya di Liyong San menyebut-nyebut dan memuji setinggi langit nama Keng Kintosu ini Maka dengan girang ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Tosu Kate itu Keng Kintosu mengangguk-angguk Dengan tangan kiri ia menjamret baju pada pundak Lilan dan sekali ia menarik Pendeta wanita muda ini tak terasa lagi terangkat bangun karena ada tenaga raksasa terasa olehnya menarik tubuhnya ke atas Dengan tangan kanannya, Tosu itu melakukan hai yang sama kepada Tiong Hon, akan tetapi pemuda ini Yang maklum bahwa susok yang aneh ini sedang mengujinya, lalu mengerahkan tenaganya, maka segera terdengar suara kain robek Ternyata bahwa bajunya bagian pundak itu yang tidak dapat bertahan dan menjadi robek terbawa oleh jepitan dua jari kakek itu Keng Kintosu tersenyum dan kini ia tidak menggunakan jari tangan menjepit baju Melainkan menggunakan semua jari-jari tangan kanannya untuk memegang pundak Tiong Hon dan ditariknya pemuda itu bangun Kembali Tiong Hon terkejut Kalau tadi ia merasa tenaga raksasa menarik bajunya, sekarang ia merasa betapa tangan susoknya itu dingin seperti salju yang menempel dan menyedot pundaknya sehingga ia merasa pundaknya membeku Cepat-cepat ia mengerahkan sinkangnya yang disalurkan ke arah pundak kanannya dan ketika ia merasa betapa tangan susoknya itu merupakan jepitan yang mencengkeram pundaknya dan menariknya ke atas dengan tenaga yang tak terkira besarnya Ia cepat mempergunakan tenaga tisu cuy, tenaga gunung baja, untuk memberatkan tubuh sehingga kedua kakinya seakan-akan berakar pada tanah Ketika tisu itu nampaknya tertegun dan menahan kembali tenaganya mengangkat, Tiong Hon cepat mengalirkan iwakangnya sehingga pundaknya yang masih tersentuh oleh jari tangan kengkin tisu itu tiba-tiba menjadi lemah seperti kapas Ha, 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 bagus, bagus kata kengkin tisu dan tiba-tiba sekali dua buah jari tangannya menekan, disusul pula oleh jari tangan kiri yang kini memegang pundak pemuda itu Bangunlah, anak muda yang gagah bentaknya Tiong Hon terkejut sekali karena betapapun ia mengerahkan lewekang, tetap saja jari-jari tangan kakek itu dapat menembus pertahanannya Dan sedikit pencetan saja pada jalan darah di pundaknya, seketika itu juga buyarlah semua tenaganya dan dengan mudah tubuhnya terangkat ke atas Namun karena Tiong Hon memang sudah berjaga-jaga dan terlatih baik, tubuhnya yang terangkat itu masih tetap berada dalam keadaan berlutut Lagi-lagi kengkin tisu memuji Bagus sekali, sekarang awaslah tubuhmu akan terbanting Sambil berkata demikian, orang tua ini menggerakkan kedua tangannya dan tubuh Tiong Hon mencelat ke atas sampai dua tombak lebih Tiong Hon terkejut sekali dan cepat ia mengerahkan ginkangnya, menggerakkan pinggang, dibantu oleh kaki tangannya Sehingga tubuhnya yang tadinya terlempar ke atas dengan kepala di bawah dan kaki di atas, kini dapat berjungkir balik Dan ketika ia turun ke bawah, kedua kakinya seakan-akan tidak mengeluarkan suara sedikit pun juga Ha, 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 Enci Ibiye Hong Ternyata kau pun telah memberikan ilmu tengpengtow itu kepada pemuda ini Muridmu benar-benar hebat, Enci Kengkin, sayangnya dia bukan muridku yang betul, kata Pat Jiwuto Anio sambil menghela nafas Aku hanya menyerobotnya saja dan memberi tambahan ilmu silat karena merasa kasihan kepadanya Dia ini sebetulnya adalah murid pertama dari Lui Tian Xian Jin, si tua bangka dari Lyong San itu Sepasang alis yang masih hitam dari kengkin tosu si tangan geledek itu terangkat naik Aku mendengar tentang murid Lui Tian yang tersesat dan murtad, seperti halnya muridku si angkun Bukan yang inikah? Bukan, bukan, kengkin Bukan yang ini melainkan adiknya Kalau dia ini murid murtad yang kau maksudkan itu tentu dia sudah binasa di tanganku seperti yang terjadi dengan muridmu itu, kengkin Tosu itu tersenyum pahit Memang tanganmu keras sekali terhadap orang-orang muda yang sesat, Enci Bi Ye Hong Akan tetapi memang baik sekali Siapakah pemuda ini dan bagaimana bisa kejatuhan bintang, menerima warisan ilmu darimu? Dengan singkat Pat Jiwuto Anio Li Bi Ye Hong lalu menceritakan riwayat Tiong Hon dan tentang kegagalannya menangkap Tiong Kiat adiknya yang murtad itu Mendengar penuturan ini kengkin Tosu tergerak hatinya Kasihan Lui Tian Sian Jin, mengalami nasib yang lebih buruk daripadaku Muridnya tidak saja jahat, bahkan mencemarkan nama baik Kim Leong Pai yang telah diangkat tinggi oleh Plo Chiampo Bu Beng Sian Su Lebih kasihan lagi pemuda ini yang harus menjadi alkojo dari adik kembarnya sendiri Memang begitulah kehidupan di atas dunia, anak muda isinya hanya penderitaan belaka Akan tetapi kalau kau kuat imanmu, segala macam cobaan dan penderitaan itu sesungguhnya ada manfaatnya Aku kasihan kepadamu dan merasa sudah menjadi kewajibanku untuk membantumu mengalahkan adikmu yang jahat itu Agaknya aku pun mempunyai beberapa macam kepandayan yang masih dapat menambah pengertianmu Tiong Hon menjadi girang sekali dan cepat-cepat ia menjatuhkan dirinya berlutut lagi di depan Tosu Kate yang aneh ini Banyak terima kasih Teo Chu ucapkan atas kemuliaan buat Suhu Tentu saja Teo Chu akan menerima petunjuk-petunjuk Suhu dengan segala perhatian dan rasa syukur Demikianlah, kembali dengan tekunnya Tiong Hon menerima latihan-latihan beberapa macam ilmu silat dari Kengkin Tosu Dan seperti juga Pat Jiyuto Aniyo, Kengkin Tosu memberi pelajaran dari ilmu silatnya yang paling tinggi Pemuda itu menerima dua macam ilmu Yakni ilmu pukulan tangan kosong yang disebut Pek Iui Kong Chiang Huat Ilmu silat sinar geledek putih Dan ilmu pedang yang disebut Kim Kong Kiam Sud Ilmu pedang sinar emas Juga dua macam ilmu silat ini dapat dimainkan dengan baik sekali oleh Tiong Hon setelah melatih diri selama tiga pekan saja Kengkin Tosu menjadi amat girang dan setelah melihat pemuda itu menamatkan pelajarannya Ia segera memanggil Tiong Hon dan di depan Pat Jiyuto Aniyo, ia berkata Enci Ibie Hong, ternyata murid kita ini tidak mengecewakan Sebetulnya kedatanganku ini membawa berita yang amat penting Yang merupakan panggilan bagi kita untuk turun tangan Akan tetapi setelah melihat murid kita ini Aku mendapat pikiran baik sekali Sudah sepatutnya kalau dia yang mewakili kita untuk tugas penting ini Kengkin jangan bicara seperti orang rahasia Ormonganmu seperti teka-teki saja Hayo jelaskan, apakah itu yang kau maksudkan dengan tugas penting Pat Jiyuto Aniyo Mendesak? Dengan tak sabar lagi Aku mendengar berita dari seorang perwira bahwa kini terdapat panglima dengan barisannya yang amat besar Jumlahnya sedang merencanakan pemberontakan Hal ini berbahaya sekali karena pemberontak-pemberontak itu kabarnya bersekutu dengan orang-orang Mongol di utara Jenderal Gak Yang Gagah Perkasa itu kini memimpin pasukannya untuk menggempur dan mencegah pemberontak-pemberontak itu melakukan rencana mereka yang busuk Oleh karena itu, kita harus membantunya dan sekarang tidak ada jalan yang lebih tepat selain menyuruh Tionghon mewakili kita Pat Jiyuto Aniyo mengerutkan keningnya, sungguh menjemukan sekali pengkhianat itu Siapakah gerangan panglima pemberontak itu? Bagaimana dia bisa bersekutu dengan bangsa asing untuk mencelakai negara sendiri? Sungguh tak tahu malu Aku tidak mendengar siapa namanya Hanya menurut berita, ada orang-orang pek Ii engkau yang ikut menyokong gerakan itu Apa? Jahanam pek liang kau berani mengacau lagi? Ah, kalau begitu Tionghon harus pergi Mereka harus dibasmi kata-kata Pat Jiyuto Aniyo ini amat bersemangat sehingga diam-diam Tionghon menjadi kagum melihat betapa dua orang tua ini masih demikian gagah dan bersemangat membela negara Tentu saja Teocu bersedia untuk pergi melakukan tugas yang diperintahkan oleh Jiwi Suhu, kata Tionghon Memang seharusnya begitu, Tionghon, jadi tidak percuma aku dan Enci Biye Hang mewariskan kepandayan kami kepadamu Soal adikmu itu biarlah ditunda dulu saja Pertama karena adikmu adalah seorang perwira dan pada masa ini kita amat membutuhkan tenaga perwira-perwira pembela negara Kedua, tugasmu pergi membantu Jenderal Gak ini jauh lebih penting daripada urusan pribadi Setelah tugas ini selesai, barulahkah selesaikan urusan dengan adikmu yang jahat itu Tionghon tidak berani membantah dan ia lalu mendengarkan perintah Suhu Kate yang lihai inilah diharuskan menyusul barisan Jenderal Gak Dan menawarkan bantuannya untuk menghancurkan barisan pemberontak dan menyampaikan pesan bahwa Lui Kong Jiu Keng Kintosu dan Pat Jiu Toan Yoli Biye Hang selalu memperhatikan perjuangan menghancurkan pemberontak ini dan siap untuk turun tangan sendiri apabila perlu Setelah menerima banyak nasihat, berangkatlah Tionghon mencari Jenderal Gak dan barisannya Mudah saja untuk mencari barisan Jenderal Gak yang amat terkenal ini, dan beberapa hari kemudian ia disambut oleh Jenderal Gak sendiri yang berkedudukan di lembekah Sungai Sungari Kebetulan sekali, Saudara Sim, memang kami membutuhkan tenaga bantuan orang-orang gagah seperti kau ini Aku girang sekali bahwa yang menyuruh kau datang membantu adalah Lui Kong Jiu Keng Kintosu dan Pat Jiu Toan Yol yang sudah ku kenal baik Bahkan aku pun mengenal baik Suhumu Lui Tian Sian Jin Pihak musuh mempunyai banyak sekali pembantu yang pandai dan kedudukan mereka amat kuat Susahnya, dalam waktu kacau ini, ada saja yang menjadi gangguan Orang-orang jahat pada muncul dan memancing ikan di air keruh seperti halnya gerombolan sorban merah yang bersembunyi di dalam hutan sebelah barat itu Benar-benar menjemukan Mereka itu memang benar melakukan penyerbuan secara diam-diam terhadap pihak pemberontak Akan tetapi aku paling tidak suka dengan bantuan pasukan liar itu Tanpa dipimpin, mereka itu bukan merupakan bantuan, bahkan mengacaukan rencanaku Tiong Hon mendengarkan dengan sabar jenderal tua yang pandai bicara ini Atau tetapi mendengar disebutnya sorban merah yang menjadi tertarik sekali Siapakah yang menjadi kepala sorban merah ini, Go An Sui? Siapa tahu? Gerombolan liar ini macam itu siapa yang peduli? Akan tetapi mereka itu benar-benar mengacaukan rencanaku Sebetulnya aku memang sengaja memancing pasukan pemberontak agar terus bergerak ke selatan tanpa diganggu Kalau mereka sudah menyeberangi sungai-sungari barulah aku akan memotong jalan pulang mereka sehingga dengan leluasa kita boleh membasminya Siapa tahu sorban merah gerombolan liar itu merusak rencana, melakukan serbuan-serbuan sendiri yang tidak berarti Sehingga menimbul kau kecurigaan barisan pemberontak yang hendak bergerak ke selatan Mengapa tidak membubarkan mereka saja tanya Tiong Hon? Itulah sukarnya Biarpun jumlah mereka tidak banyak namun ternyata rata-rata mereka memiliki ilmu golok yang liai Dan kalau digunakan kekerasan, amat tidak baik Mereka bukan musuh dan kalau sampai terjadi pertempuran berarti kita mencari musuh baru Ini tidak bijaksana sekali Go An Sui, maafkan kalau aku lancang Akan tetapi, aku bersedia untuk menemui kepala mereka dan memujuknya agar supaya tidak bertindak menurut kehendak sendiri Gak Go An Sui memandang tajam Kau sanggup? Tiong Hon tersenyum Tentu saja, Go An Sui Malahan, kalau tidak salah aku tahu siapa orang yang menjadi pemimpin mereka Biarlah aku berangkat besok pagi-pagi dan dalam sehari saja aku akan sanggup membuat laporan yang memuaskan Kedua orang guruku tidak percuma mengirim aku ke sini, Go An Sui Jenderal itu tidak tersenyum, akan tetapi wajahnya yang nampak keren dan galak itu berseri Baiklah, besok pagi kau pergi dan sekarang mengasolah Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tiong Hon sudah masuk ke dalam hutan sebelah barat perbentengan bala tentara Jenderal Gak Benar saja seperti keterangan yang ia Dengar sebelumnya, hutan itu amat luas dan liar Di sana-sini nampak gunung-gunung kecil yang menjadi benteng di pinggir sungai-sungari yang lebar Beberapa kali Tiong Hon melihat bayangan orang berkelebat di balik pohon yang besar-besar, akan tetapi ditunggu-tunggu tak seorang pun nampak muncul Tiong Hon tersenyum dan melanjutkan perjalanan, masuk makin dalam di hutan itu, bayangan-bayangan orang makin banyak, akan tetapi tetap saja tidak ada orang muncul Matanya yang tajam dapat melihat betapa bayangan-bayangan itu benar-benar mengenakan sorban merah yakni ikat kepala terbuat daripada kain merah, dan pada pinggang mereka tergantung golok Biarpun bayangan-bayangan itu berkelebat cepat dan ia hanya melihat sekejap mati saja namun ia telah dapat melihat dengan jelas Hatinya makin bergelebar Tak salah lagi, melihat pakaian dan ikat kepala mereka orang-orang ini adalah anak buah dari sumoinya Bagaimanakah mereka yang dulu tinggal di Hangyang ini bisa sampai di tempat ini? Dan bukankah sumoinya yakni Ken Kui Hwa, dan suaminya, Siok Un Leng telah pindah ke kota raja? Karena orang-orang itu main bersembunyi saja, dan ditunggu-tunggu tak juga ada yang muncul Akhirnya Tiong Hon menjadi hilang sabar Perkumpulan sorban merah yang pernah ku kenal biasanya terdiri dari orang-orang gagah Akan tetapi yang sekarang berada di hutan ini mengapa begini pengecut tidak berani bertemu dengan orang? Apakah yang sekarang ini sorban merah palsu? Baru saja ia menutup mulutnya, dari depan, belakang, kanan dan kiri bersyutan bunyi anak panah yang menyambarnya dari balik pohon-pohon Tiong Hon menggeser kakinya sehingga keadaan tubuhnya berubah Dengan gerakan ini ia dapat mengelakkan diri dari sambaran panah dari belakang dan depan Ada pun dua batang anak panah dari kanan-kiri, dengan care yang amat mengagumkan dapat ditangkapnya dengan kedua tangan Tiong Hon menggunakan tenaga jari-jari tangannya mematahkan dua batang anak panah itu yang lalu dilemparkannya ke atas tanah Kemudian ia berseru iagi Aku datang untuk bertemu dengan pemimpin sorban merah, bukan untuk mencari permusuhan Beginikah caranya sorban merah menyambut datangnya tamu? Hayo keluarlah pemimpin sorban merah ataukah kalian menghendaki aku turun tangan Ucapan ini sekaligus merupakan sesalan, bujukan, dan juga ancaman Tiba-tiba terdengar seruan keras dan sesosok bayangan hitam melompat keluar dari balik sebatang pohon besar Setelah bayangan ini berada di depan Tiong Hon, pemuda itu miihat bahwa di depannya telah berdiri seorang laki-laki setengah tua yang berwajah galak dan gagah sekali Orang ini berpakaian ringkas berwarna hitam dengan sorban warna merah darah dan golok Besarnya tergantung di pinggang Pemuda liar dari manakah berani sekali memasuki wilayah kami dan mengeluarkan omongan besar bentak orang bersorban merah ini Tiong Hon tersenyum dan cepat memberi hormat sambil menjura Sahabat, aku adalah seorang utusan dari Benteng Gak Goan Suwe Aku datang untuk bertemu dengan pemimpin dari sorban merah Orang itu memandang dengan metu curiga dan mulutnya menyeringai dengan mengejek Ternyata ia tidak mau percaya akan keterangan Tiong Hon Kau, utusan dari Jenderal Gak Siapa mau percaya obrolanmu ini Pakaianmu bukan seperti seorang perwira atau prajurit Jangan kau mencoba membohongi aku Kemudian dengan sikap mengancam ia memandang tajam dan berkata Lebih baik kau mengaku bahwa kau adalah seorang matu-matu dari barisan pemerontak Kau benar-benar galak, sahabat Sebaliknya, kau ini siapakah? Apakah kau juga seorang anggota sorban merah? Tanya Tiong Hon sambil memandang ke arah sorban yang berwarna merah darah itu Sepasang matu yang lebar dari orang itu terputar merah Anggota biasa? Dengar, pemuda bermata buta Aku adalah pemimpin pasukan sorban merah yang pada saat ini telah mengurungmu Aku adalah longtek si kerbau besi Orang yang telah menewaskan banyak sekali anggota pemerontak Hayo lekas berlutut ku rantai dan ku bawa menghadap kepada ketua kami Tiba-tiba Tiong Hon tertawa geli Kukira pemimpin seluruh kesatuan sorban merah tidak taunya hanya pemimpin pasukan kecil saja Eh, lho tuaku, aku bukan seorang taklukan Aku adalah utusan dari General Gak Hayo jangan kau main-main dan lekas antarkan aku kepada ketuamu Orang yang tidak mempunyai kepandayan tidak boleh dipercaya menjadi utusan General Gak Dan sama sekali tidak patut menghadap ketua kami sebagai tamu Kalau kau dapat menahan kedua kepalan tanganku, baru kau boleh menghadap sebagai tamu ketua kami Sambil berkata demikian, longtek memperlihatkan sepasang tinjunya yang besar dan kuat Tiong Hon tersenyum, begitukah? Baiklah kau boleh mempergunakan kepalanmu yang seperti tahu lunaknya itu untuk memukulku sampai dua kali pukulan Akan tetapi kau pun harus dapat mempertahankan diri dari pukulan balasanku Boleh si kerbau besi menantang Siapa yang roboh, dia kalah memang longtek ini selain kasar dan jujur Juga mempunyai kesukaan berkelahi dengan siapa saja yang ditemuinya Dan sebelum dikalahkan, ia tidak akan dapat merobah sikapnya yang memandang ringan Tiong Hon berdiri tegak dan mengangkat dada Pukullah sesuka hatimu Sebelum memukul, longtek memandang ke sekeliling lalu berkata dengan suara keras Kawan-kawan perhatikan baik-baik, kalian menjadi saksi Kalau orang ini bermain curang, tentu dia metu-meta pemberontak dan lekas hujani anak panah Kemudian ia menghadapi Tiong Hon, memasang kuda-kuda dan berseru keras, awas pukulan Kedua lengannya bergerak cepat dan buk Buk dua kali kepalan tangannya bergantian jatuh di dada Tiong Hon Akan tetapi pemuda ini hanya tersenyum saja Sama sekali tidak mengejapkan metu menerima pukulan-pukulan itu Tentu saja si kerbau besi menjadi heran sekali Sudah kau pukul kah? Ah, aku tidak merasa sama sekali Pemuda sombong, coba ku rasakan pukulan tanganmu yang seperti bubur itu Kata longtek dengan muka merah dan ia memperteguh kuda-kudanya Melambungkan perut dan dadanya sambil menahan napas Tiong Hon menjadi geli sekali Kau benar-benar seperti kerbau, bukan kerbau besi, melainkan kerbau tanah lempung Awas, rebahlah sambil berkata demikian Tiong Hon mendorong dada orang itu dengan kedua tangannya sambil mengerahkan sedikit tenaga dalamnya Longtek mempertahankan diri, akan tetapi sia-sia saja Ia merasa seakan-akan diseruduk seekor gajah dan tanpa dapat dicegah lagi Tubuhnya terpelanting ke belakang seperti sehelai daun kering tertiup angin Terdengar seruan marah dan dari balik pekohonan berlompatan keluar orang-orang bersorban merah yang jumlahnya 30 orang lebih Mereka ini mengurung Tiong Hon dengan sikap mengancam, bahkan ada beberapa orang telah menghunus golok Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Mundur semua Hebat sekali pengaruh bentakan ini Karena bagaikan disengat tular berbisa, orang-orang itu melompat ke belakang dengan terkejut Lalu berdiri dengan tegak dan sikap menghormat Bahkan Longtek yang masih meringis-ringis kesakitan sambil mengurut pantatnya yang menimpa batu ketika terjatuh tadi Kini sudah berdiri tegak dengan sikap hormat Tiong Hon menengok dan alangkah girangnya ketika ia melihat Kuihawa dan Unleng berlari mendatangi sambil tertawa-tawa Di belakang mereka berlari pula sepasukan sorban merah yang diantaranya banyak sudah mengenal Tiong Hon Suheng Kuihawa girang sekali dan berlari-lari menghampiri kakak seperguruannya Juga Unleng menghampiri Tiong Hon sambil tersenyum girang Sumoy, Saudara Unleng, sudah ku duga akan melihat kalian di sini Kata Tiong Hon dengan girang sambil memegang tangan Kuihawa dan Unleng Longtek dan kawan-kawannya berdiri bengong dan menjadi pucat Akan tetapi Tiong Hon yang melirik ke arah mereka berkata kepada suami istri pemimpin pasukan sorban merah itu Sumoy, anak buahmu benar-benar teliti sekali Tidak mudah bagiku untuk meyakinkan mereka bahwa aku tidak bermaksud buruk Benar-benar kau mempunyai pasukan yang berdisiplin, Sumoy Bukan main girang dan bersukurnya hati Longtek dan anak buahnya mendengar ucapan Tiong Hon ini Pangcu, ketua, Nghiong, orang gagah Ini adalah utusan dari Jenderal Gakata Longtek kepada Kuihawa Akan tetapi sebelum mempercayainya dengan membuta, saya telah mencobanya dulu Tidak tahu bahwa dia adalah Suheng dari Pangcu Mohon maaf Tidak apa, tidak apa Lekas atur penjagaan dan biarkan kami bertiga bercakap-cakap di sini Setelah semua orang pergi, Kuihawa lalu menuturkan kepada Tiong Hon bahwa dia dan suaminya, Unleng, telah pindah ke kota raja Akan tetapi, ketika mereka mendengar bahwa ada barisan penjaga tapal batas utara memberontak, ia lalu bersama suaminya mengumpulkan semua bekas anggauta sorban merah dan membentuk pasukan untuk melakukan perang gerilia dan mengganggu barisan pemberontak itu Dengan jalan ini aku hendak menebus semua kesalahan-kesalahanku yang dahulu Tua Suheng, kata Kuihawa Bukan itu saja, memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai putra ibu pertiwi untuk mengabdi dan membelat tanah air, mengusir pengacau-pengacau yang hendak merusak keamanan negara dan bangsa, kata Unleng Tiong Hon menjadi terharu sekali Kalian memang orang-orang yang baik dan pantas sekali menjadi suami istri Akan tetapi, Sumoy, mengapa kau dan suamimu tidak mau menggabungkan pasukanmu dengan pasukan pemerintah di bawah pimpinan jenderal gak? Bukankah dengan persatuan, maka kekuatan akan menjadi lebih besar? Siapa yang dapat mempercayai barisan pemerintah, Suheng? Barisan pemberontak yang bergerak dari utara pun tadinya barisan pemerintah Sesungguhnya, pada waktu sekarang ini sukar sekali untuk memberdakan mana pemberontak dan mana pengawal negara yang setia Tiong Hon menghela nafas, kemudian berkata, kata-katamu memang merupakan kenyataan yang amat pahit, Sumoy Akan tetapi, percayalah kepadaku bahwa jenderal gak benar-benar adalah seorang panglima yang berjiwa besar dan setia kepada negara Kalau tidak, masa kedua orang guruku menyuruh aku datang kepadanya setelah Tiong Hon menuturkan riwayatnya secara singkat Kui Hwa dan suaminya tidak membantah lagi dan berbondong-bondonglah anggauta sorban merah yang jumlahnya 50 orang lebih itu berbaris mengikuti Tiong Hon, Kui Hwa, dan unlang menuju ke benteng tentara pemerintah Tentu saja jenderal gak menjadi tertegun melihat betapa pemuda itu benar telah kembali pada senjah harinya sambil membawa serta semua anggauta sorban merah Akan tetapi ketika ia mendengar bahwa pemimpin pasukan gerilya ini bukan lain adalah Sumoy sendiri dari Tiong Hon, ia tertawa bergelak Memang murid-murid dari Lui Tian Sian Jin di Kim Leong Pai ternyata gagah perkasa dan berjiwa patriot sejati Hanya sayangnya aku mendengar bahwa ada juga murid dari orang tua itu yang murtad dan sesat Murid itu adalah adik kembarku, Go An Sui kata Tiong Hon Jenderal gak memandang tajam sekali dengan pandang mata penuh selidik, kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata Sesungguhnya aku sudah tahu akan hal itu, Saudara Sim yang baik Jawabmu yang singkat tadi, yang menyatakan pengakuanmu, sekarang melenyapkan keraguan hatiku Tadinya aku curiga dan sangsi sebagaimana yang harus kulakukan sebagai seorang petugas yang berhati-hati Aku curiga kepadamu, karena siapa tahu kalau-kalau kau tidak memihak kepada adik kandungmu sendiri Nah sekarang ku jelaskan bahwa adikmu yang jahat itu sekarang bahkan menjadi tangan kanan dari pemimpin pemerontak Hal ini sama sekali tidak pernah diduga-duga oleh Tiong Hon, maka mendengar keterangan ini hampir saja ia melompat Apa? Dan belum lama ini aku bertemu dengan di Adi Benteng Panglima OEI Justru OEI Chiangkun atau OEI San itulah pemerontaknya Dia adalah bekas pemimpin Pek Lian Kau, sekarang mengadakan pemerontakan dengan bantuan Godinggo Kuaitung Yang sesungguhnya dahulu adalah tokoh-tokoh Pek Lian Kau yang dikejar-kejar oleh pemerintah Dan celakanya, sekarang adikmu sendiri, Anco Akyam yang namanya terkenal itu menjadi pembantunya pula Ketika Tiong Hon mengerling ke arah Pui Hwa, ia melihat adik seperguruannya ini hanya duduk mendengarkan sambil menundukan mukanya Jenderal Gak yang banyak pengalaman dalam hal peperangan dan memiliki siasat yang liai, sengaja melakukan gerakan memancing serigala memasuki perangkap Ia hanya melakukan perlawanan kecil-kecilan saja terhadap barisan OEI San, dan pasukan-pasukan kecil ini pun dipimpin oleh perwira-perwira rendahan Pertempuran dilakukan samlil mundur sehingga OEI San makin besar hati dan mengejar terus ke selatan Bahkan dengan sengaja Jenderal Gak lalu membuat pertahanan yang amat lemah di sebelah utara sungai-sungari hanya terdiri dari seribu orang tentara Di tempat itu, Jenderal Gak menyuruh orang-orangnya membuat perahu sebanyak-banyaknya untuk memancing OEI San Ternyata pancingannya ini berhasil dan OEI San yang mendengar tentang pembuatan perahu ini, diam-diam merasa girang sekali Jenderal Gak ternyata seorang yang bodoh, katanya sambil tertawa, kita ingin menyeberang dan sekarang dia yang membuatkan perahu Ha, ha, ha juga Go Binggo Kuaitung tidak mempunyai dugaan buruk Biarkan mereka membuat perahu sampai banyak dan cukup, baru kita datang merampasnya, kata Tiani Tosu Tentu saja percakapan mereka ini terjadi di luar taunya Tiong Kiat yang masih belum sadar bahwa ia telah salah memilih tempat Pemuda ini kurang memperhatikan keadaan kawan-kawannya, bahkan ia tidak memperdulikannya lagi Yang penting baginya ialah bermain dengan Ang HWA, memburu binatang bersendagurau atau bermain pedang Kurang lebih tiga pekan kemudian, ketika perahu-perahu yang dibuat oleh orang-orang Jenderal Gak sudah banyak Menyerbulah barisan yang dipimpin oleh OEI San sendiri Karena barisan ini jauh lebih besar jumlahnya, juga karena barisan Jenderal Gak sudah dipesan lebih dulu Agar jangan banyak melakukan perlawanan dan mengundurkan diri melalui darat di sepanjang lembah Sungai Sungari Sambil meninggalkan semua perahu, maka pertempuran tidak berjalan lama dan semua perahu telah dapat terampas oleh OEI San Korban yang jatuh tidak banyak, karena memang pasukan-pasukan pembuat perahu itu tidak melakukan perlawanan gigih Demikianlah, dengan girang sekali pasukan-pasukan OEI San lalu mempergunakan perahu-perahu itu untuk menyeberangi sungai Dan mendaratlah mereka semua di pantai selatan dengan selamat Dengan semangat penuh dan harapan besar OEI San lalu menggerakkan barisannya maju ke selatan Sama sekali OEI San tidak menduga tidak lama setelah barisannya menyeberangi sungai Sungari Nampak pasukan-pasukan lain yang besar jumlahnya berkumpul dan membuat pertahanan di tepi sungai sebelah selatan Inilah barisan-barisan yang sengaja disediakan oleh Jenderal Gak untuk menghadang jalan pulang dari barisan pemberontak itu apabila kelak dipukul mundur Tiga hari kemudian, barulah barisan pemberontak yang jumlahnya telah meliputi 10.000 orang itu menghadapi perlawanan hebat dari Jenderal Gak Nampak puluhan ribu tentara kerajaan berbaris menghadang perjalanan di sebelah selatan Bendera kerajaan berkibar-kibar dan bendera besar yang bertuliskan huruf Gak Amat megahnya berkibar di mana-mana, tanda bahwa Barisan-barisan itu berada di bawah pimpinan Jenderal Gak Melihat besarnya barisan musuh Hoi San lalu membuat aba-aba berhenti dan pasukannya lalu diatur membuat pertahanan yang kuat Akan tetapi tiba-tiba datang beberapa orang prajurit penyelidik yang dengan wajah pucat membuat laporan bahwa terdapat banyak sekali tentara musuh di belakang, di kanan dan di kiri Pendeknya, secara tidak terduga sekali barisan mereka telah terkepung oleh barisan-barisan yang besar jumlahnya dari tentara kerajaan yang menghibarkan bendera Gak Jahanam besar Jenderal Gak telah memancing dan memperdayai Kita harus melawan mati-matian dan memerintahkan membuat enda-tenda dan sekitar tempat itu dikurung oleh penjaga-penjaga yang merupakan benteng penjagaan amat kuat Sementara itu, Tiong Hon yang menyaksikan kelihayan siasat dari Jenderal Gak ini, merasa amat kagum Ia mengerti bahwa memang dalam sebuah perang besar, tidak boleh terlalu menurutkan perasaan sendiri atau dipengaruhi oleh urusan pribadi Kalau tadinya ia berlaku nekat dan menerjang benteng musuh untuk mencari adiknya, tentu siasat dari Jenderal Gak ini akan terancam bahaya dan musuh mungkin akan merasa curiga Setelah keadaan musuh terkurung, ia lalu menghadap Jenderal Gak dan bertanya Gak Goanswe, mengapa tidak terus memukul hancur mereka saja? Mau menanti apa lagi? Aku sudah tidak sabar untuk segera membekuk adikku yang jahat Gak Goanswe tersenyum, Saudara Sim, pasukan-pasukan yang kita kurung itu tadinya adalah anak buah dari barisan kerajaan sendiri, jadi kawan-kawanku juga Sekarang mereka diselewengkan oleh Oe Isan, mungkin dalam keadaan tidak sadar, atau dalam keadaan terpaksa Mengapa mesti membasmi mereka semua? Barisan-barisan itu merupakan tubuh dan ekor dari seekor ular Kemana saja kepalanya bergerak, tubuh dan ekor akan mengikutinya Kalau yang menjadi biang keladinya dapat dibasmi kurasa semua prajurit itu akan dapat diinsafkan dari kesesatan mereka Buat apa harus bunuh-membunuh antara saudara dan kawan-kawan sendiri? Habis apakah yang akan dilakukan sekarang? Apakah menanti sampai mereka mencari jalan keluar dengan kekerasan? Jenderal itu menggeleng-geleng kepalanya Kita kurung mereka dengan rapat sampai mereka kehabisan ransum Kalau mereka mencari jalan keluar, kita pukul mereka kembali lagi di dalam kurungan Kita akan mengurung terus sampai mereka menyerah, yakni Oe Isan dan kaki tangannya Jadi kita memberi syarat, yakni penyerahan diri dari Oe Isan dan kaki tangannya Jenderal tua itu mengangguk Dan kau lah yang akan menjadi utusanku Aku? Ya, kau lah orangnya saudara sim Tidak ada utusan yang lebih baik daripada engkau sendiri Kau pandai menjaga diri dan kalau seandainya mereka mengganggumu dan menahanmu, barulah aku akan turun tangan Akan tetapi ku rasa Oe Isan takkan begitu bodoh mengorbankan keselamatannya untuk mengganggumu seorang Baik, gak go an suwe Akan tetapi Tentang adikmu Ya, bagaimanakah kalau aku bertemu dengan dia? Bolehkah aku turun tangan? Gak go an suwe menggelengkan kepalanya Jangan saudara sim Hal itu hanya akan mengakibatkan pertempuran dan kedudukanmu sebagai utusan terancam Utusan tidak boleh diserang dan juga tidak boleh menyerang pihak tuan rumah Ingat, kita dalam keadaan perang, tidak boleh menurutkan nafsu hati mengurus urusan pribadi Tiong Hon menarik napas panjang Baiklah, akan ku perhatikan baik-baik Demikianlah, setelah menerima pesanan-pesanan dari Gak go an suwe bagaimana harus bicara terhadap Po E Isan Pada pagi hari keesokan harinya Tiong Hon berangkat Ia mengenakan pakaian ringkas warna putih dengan leher baju biru, ikat kepala hijau muda Ia tidak membawa senjata karena memang semenjak menerima gemblengan ilmu silat dari Pat Jiu Toan Yeo dan Lui Kong Jiu Tak perlu lagi ia mengandalkan bantuan senjata Yang di bekalnya hanyalah sehelai bendera putih yang bertuliskan huruf Gak dan di bawahnya bertuliskan huruf Utusan Dengan gerakan kaki ringan dan cepat sekali Tiong Hon memasuki daerah terkepung Markas dari O E Isan terletak sedikitnya limali dari tempat kepungan dan untuk menuju ke markas kepala pemberontak itu Tiong Hon harus melalui daerah berhutan yang cukup liarlah berjalan sambil membayangkan bagaimana nanti penerimaan Tiong Kiat Kalau bertemu dengannya lah masih sukar untuk dapat percaya bahwa adiknya itu kini telah menjadi pembantu kepala pemberontak Ia dapat mengenal watak Tiong Kiat Memang benar semenjak kecil adiknya ini nakal, mudah marah, akan tetapi gembira dan tidak licik Harus diakui bahwa setelah dewasa Tiong Kiat mempunyai watak berburuk dan matuk keranjang akan tetapi adiknya itu diam-diam masih menjunjung tinggi ayah mereka Sejak kecil Tiong Kiat begitu bangga nampaknya apabila membicarakan ayah mereka yang kabarnya dahulu menjadi panglima gagah Tiong Kiat, Tiong Kiat, sekali ini aku tidak dapat mengampunimu, keluhnya Ia maklum bahwa kalau sekali lagi bertanding, ia pasti akan dapat memukul mati adiknya itu Karena ilmu-ilmu silat tangan kosong yang ia pelajari dari kedua orang gurunya yang baru memang khusus untuk memecahkan angcoa kiam Lah tahu dengan baik bagaimana harus mengalahkan Tiong Kiat Dan pukulan-pukulan yang dipelajarinya bukanlah pukulan biasa-biasa, melainkan pukulan puku yang mauti yang takkan dapat ditahan pula oleh Tiong Kiat Ketika ia telah tiba di pinggir hutan dan puncak-puncak tenda barisan pemberontak telah nampak samar-samar, tiba-tiba ia mendengar suara orang berkelahi Cepat Tiong Hong lari ke tempat itu dan alangkah terkejut dan herannya ketika ia melihat tiga orang sedang berhadapan Yakni Eng Eng, Tiong Kiat, dan seorang nyonya cantik yang tidak dikenalnya Bagaimana Eng Eng bisa sampai di tempat itu? Marilah kita mengikuti sebentar perjalanan Eng Eng sebelum tiba di tempat itu yang membuat Tiong Hong berdiri di belakang pohon sambil berdiri bengong saking herannya Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan Eng Eng bersama ayah angkatnya, yakni Piloko Kepala Suku Bangsa C.O.U Turun dari gunung di mana seluruh keluarga C.O.U bertahan dari serangan orang-orang Owi Gour dan lain-lain Piloko mengajak anak angkatnya menuju ke Kota Raja untuk menghadap Kaisar dan menyampaikan protes tentang bantuan tentara kerajaan yang menyerang orang-orang C.O.U Membantu orang Owi Gour bertindak sewenang-wenang Tanpa banyak halangan kedua orang ini tiba di Kota Raja dan dengan mudah Piloko yang sudah dikenal itu diterima oleh Kaisar Tacung sendiri Sebagai anak angkat Piloko, Eng Eng juga diperkenankan masuk menghadap Kaisar sehingga gadis ini menjadi bingung dan sungkan-sungkan memasuki ruangan yang indah dan menghadapi keagungan Kaisar itu Akan tetapi, apa yang mereka dengar dari Kaisar benar-benar merupakan guntur di siang hari Dari Kaisar, Piloko dan Eng Eng mendengar tentang pemberontakan Oe Isan dan bahwa tentara kerajaan yang membela Huayan Khan itu sebetulnya adalah pemberontak-pemberontak yang bersama Huayan Khan merencanakan penyerbuan ke Kota Raja Akan tetapi Kaisar menghibur mereka sambil menyatakan bahwa kini barisan besar yang dipimpin oleh Gak Goanswe telah mulai bergerak untuk menghancurkan pemberontak itu berikut tentara yang dipimpin oleh Huayan Khan Bahkan dianjurkan kepada Piloko untuk menggabungkan anak buahnya dengan Gak Goanswe untuk bersama-sama memerangi para pemberontak dan orang-orang Owi Gour Piloko keluar dari istana Kaisar dengan hati lega ternyata bahwa Kaisar tidak memusuhi bangsanya Akan tetapi Eng Eng keluar dengan hati panas sekali Kebenciannya terhadap Tiong Kiat memuncak setelah ia mengetahui bahwa pemuda yang dibencinya itu ternyata adalah seorang pemberontak Ia minta kepada ayah angkatnya agar supaya pulang lebih dulu karena ia hendak menyusul General Gak dan hendak membantunya menghancurkan pemberontak Pertemuan Eng Eng dengan Kaisar membangunkan semangatnya demikian katanya kepada Piloko Padahal yang benar merupakan dorongan kepadanya ialah keinginannya hendak membalas dendam kepada Tiong Kiat dan ia merasa khawatir kalau-kalau ia didahului oleh orang lain Kalau sampai barisan pemberontak itu dapat dihancurkan oleh Gak Go An Suwe dan Tiong Kiat Binasa dalam perang Bukankah ia selamanya akan merasa kecewa tidak dapat membalas orang itu dengan kedua tangannya sendiri? Piloko tidak merasa keberatan sungguh pun ia merasa menyesal tidak dapat mengawani anak angkatnya itu karena keluarga-keluarga Cheo di atas bukit itu harus dilindunginya Maka berangkatlah Eng Eng menuju ke utara terus mencari barisan-barisan dari General Gak Ketika ia melihat dan mendengar betapa barisan pemberontak itu telah terkurung di sebelah selatan sungai Sungari, ia menjadi girang sekali Tentu Tiong Kiat berada di dalam daerah terkurung itu, pikirnya Lebih baik aku mendahului General Gak Sebelum pemberontak diserang dan dihancurkan, aku lebih dulu memasuki daerah terkurung untuk mencari Jahanam itu Dengan pikiran ini, Eng Eng lalu memergunakan kepandainya di waktu malam gelap Ia menerobos masuk ke dalam daerah kepungan tanpa dapat terlihat oleh para penjaga yang mengepung daerah itu Gadis yang berani ini lalu melewati malam di dalam hutan dan begitu malam gelap telah terusir pergi oleh sinar pagi Ia lalu keluar dan hutan untuk mulai usahanya mencari Tiong Kiat Memang sudah menjadi kehendak Tian bahwa hari itu harus terjadi peristiwa besar-besaran Dengan care kebetulan sekali, pada pagi hari itu Wayankon dan Ang Hwa naik kuda memasuki hutan itu berdua saja Eng Eng segera bersembunyi dan diam-diam menghampiri mereka ketika kedua orang ini menahan kuda dan turun lalu bercakap-cakap di bawah pohon-pohon yang rindang Ang Hwa, ternyata Oe Isan yang tolol itu telah membawa kita kepada kewancuran Seluruh barisan telah terkurung Kita harus berdaya untuk melepaskan diri, istriku Enak saja kau bicara Bagaimana kita bisa melepaskan diri dalam keadaan terkurung seperti ini? Paling baik kita berusaha sekuat tenaga untuk membantu Oe Isi yang kun mencari jalan keluar Bodoh! Mana bisa kita melawan Gak Go An Sui? Tidak tahukah kau bahwa Gak Go An Sui memiliki kepandayan tinggi dan para perwiranya pun gagah perkasa? Lebih baik begini, Ang Hwa, aku dan kau diam-diam melarikan diri dan menyerah kepada Gak Go An Sui Tentu saja kita akan dihukum sebagai pemerontak Belum tentu Kita bisa menggunakan alasan bahwa kita telah dibodohi oleh Oe Isan dan tokoh-tokoh pekelian kau itu Sebelum Ang Hwa menjawab, berkelebat bayangan biru dan tahu-tahu Tiongkia telah berdiri di hadapan mereka Wajah pemuda ini membuat Huayan Khan memandang pucat Pengkhianat, apakah tamu tadi pemuda ini membentak? Ternyata bahwa kepandayannya yang tinggi membuat kedatangannya tidak diketahui oleh Huayan Khan dan Ang Hwa Tentu saja Eng Eng yang masih bersembunyi dapat mengetahui kedatangan pemuda ini dan hatinya berdebar keras Ingin sekali ia melompat keluar dan menyerang pemuda yang dibencinya ini Akan tetapi ia hendak melihat dulu apakah yang akan terjadi antara tiga orang itu Ternyata bahwa sampai saat itu pun Tiongkia masih belum sadar bahwa yang mengurung mereka adalah tentara kerajaan yang asli Menurut keterangan Oe Isan, yang mengurung adalah tentara Gak yang memberontak dan mereka menanti datangnya bala bantuan yang datangnya dari kota raja Dan tadi ia hanya mendengar sebagian saja ucapan Huayan Khan yakni bagian di mana Huayan Khan menyatakan hendak menyerah kepada General Gak Tentu saja ia menjadi marah sekali Ketika Ang Hwa melihat munculnya kekasihnya ini, ia cepat mendekati Tiongkiat, merangkul lengannya dan dengan manja dan genit ia berkata Tua bangka ini hendak mengkhianati kita dan hendak menyerah kepada musuh Huayan Khan tertawa bergelak dan kumisnya berdiri saking marahnya Perempuan busluk dan rendah makinya Ia ingin mengeluarkan banyak kata-kata, akan tetapi hanya terengah-engah saking marahnya Cepat ia mengeluarkan busurnya dan segera tersusul oleh suara menjepretnya lima batang anak panah ke arahan Hwa Tiongkiat sudah maklum akan kelihayan anak-anak panah kepala suku Ouigour ini maka sejak tadi ia telah mencabut pedangnya Sekali cabut ia telah mengeluarkan dua buah pedang, yakni pedang Ang Choa Kiam di tangan kanan dan pedang Hwi Lyong Kiam di tangan kiri Di tempat persembunyiannya, Eng Eng menjadi pucat, ia mengenal pedang yang dulu dibawa oleh Tiongkhan Sekarang pedang ini berada di tangan Tiongkiat Apakah yang telah terjadi dengan Tiongkhan? Dengan sekali menggerakkan kedua pedangnya, semua anak panah dari Huayan Khan dapat dipukul jatuh oleh Tiongkiat yang tertawa menyindir Huayan Khan, kau benar-benar pengecut besar Ternyata kau hanya pandai menggunakan anak-anak panah terhadap kawan Sendiri Pengkhianat dan pengecut Orang sisim Kaulah yang pengecut dan manusia tidak tahu malu Telah lama kau mempermainkan istri orang, apakah hal ini patut dilakukan oleh seorang gagah? Ha, 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 manusia macam kau mau menganggap diri sebagai seorang gagah seorang patriot, seorang perwira Ha, 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 seorang perwira Sungguh lucu ia menggerakkan kedua tangannya lagi dan menjepretlah gendewanya Melayangkan iima buah anak panah lagi, ke arah Tiongkiat dengan hebatnya Tiongkiat yang menjadi amat merah mukanya mendengar makian dan ejekan tadi memutar kedua pedangnya dengan cepat dan setelah lima batang anak panah itu dapat diruntuhkan, ia lalu menyerbu ke depan sambil berseru Huayan Khan, manusia inagina Ku bunuh kau, bangsat tua bangka Benar, simtai hiap, bunuh saja monyet tua ini Aku sudah bosan melihat macamnya kata Ang Hwa yang juga menjadi merah mukanya Huayan Khan kembali tertawa bergelak, mencabut golok besarnya dan melawan mati-matian Akan tetapi memang ia bukan tandingan Tiongkiat yang kini sudah memiliki Ang Choa Kiamsut seluruhnya Barulah Sanjuru saja Huayan Khan tak kuat melawan lagi dan ketika Tiongkiat menyerangnya dengan gerak tipu Ang Choa Khan Goat Ular merah mengejar bulan, terdengar teriakan ngeri dan Huayan Khan roboh mandi darah dengan ulu hati tertembus pedang Ang Choa Kiam Kepala suku bangsa Owi Gour ini tewas pada saat itu juga, menjadi korban daripada keserakahannya sendiri hendak menguasai Tiongkok dengan mengorbankan istrinya sendiri menjadi permainan orang Ang Hwa menjadi girang sekali dan nyonya muda yang cantik ini lalu memeluk dan merangkul leher Tiongkiat, dan diciumnya muka pemuda itu dengan penuh kasih sayang Koko yang baik, sekarang aku bisa menjadi istrimu katanya dengan manja dan genit Pada saat itu, eng-eng yang sudah tak dapat menahan sebalnya menyaksikan peristiwa yang amat rendah itu, melompat keluar dengan pedang di tangannya Iblis bermuka manusia, orang sisim, disinilah aku harus melenyapkan kau dari muka bumi Manusia tak tahu malu, yang membunuh orang dengan kejam setelah bermain gila dengan istrinya Cih, di dunia tidak ada keduanya laki-laki macam kau yang bermoral bejat ini Tiongkiat tidak saja amat terkejut ketika melihat eng-eng muncul, juga damperatan gadis ini membuat ia menjadi pucat dan tertegun Ia menggerakkan pundaknya sehingga pelukan dan rangkulan kedua tangan Ang Hwa terlepas Dengan muka merah Tiongkiat berkata kepada eng-eng Akhirnya suma syocia Aku, jangan menyangka yang bukan-bukan, Nona Orang ini, dia adalah Huayankan yang hendak memberontak dan menghianati kawan-kawan sendiri Dia hendak menyerahkan diri kepada pemberontak dan, dan, Tiongkiat menjadi bingung dan gagap Karena tiba-tiba teringat bagaimanakah Nona Sumayang ini bisa masuk ke daerah yang terkurung itu Pandai saja memutar lidah Kau kira aku tidak mendengar semua yang diucapkan tadi? Kau kira aku tidak tahu bahwa perempuan kotor ini adalah istri dari orang yang kau bunuh itu? Dan bahwa kau membunuhnya karena hendak merebut istrinya? Dan bahwa kau adalah seorang pemberontak yang hina-gina Seorang yang sepuluh kali lebih patut dihukum gantung Untuk sesaat Tiongkiat tak dapat menjawab dan pada saat itulah muncul Tionghon yang cepat menyembunyikan diri di belakang pohon dengan muka terheran-heran Ketika Tionghon tiba di tempat itu, Tiongkiat masih belum dapat menjawab dan pemuda itu masih memandang kepada Engeng dengan muka sebentar pucat sebentar merah Engeng sendiri dengan pedang di tangan, mukanya merah sekali dan matanya bersinar-sinar menyeramkan Adapun Ang Hwa masih berdiri dekat Tiongkiat, karena nyonya ini terkejut sekali ketika tadi Tiongkiat merenggut dan melepaskan tangannya yang memeluk leher pemuda itu Tiba-tiba Tiongkiat berkata sambil menangkap tangan Ang Hwa Nona Suma sungguh Mati, perempuan ini tidak ada artinya bagiku Di dunia ini, hanya kau seorang yang boleh memenuhi ruang hatiku Perempuan ini Hektometer, dia bukan lain adalah seorang perempuan lacur yang hina-dina Aku membunuh Wayan Khan karena dia seorang penghianat Sama sekali bukan karena perempuan ini Ketika Tiongkiat melihat betapa Engeng tersenyum menghina dan mengejek Ia menyambung kata-katanya Kau tidak percaya? Lihat, perempuan ini sesungguhnya bukan apa-apa bagiku Dan secepat kilat Tiongkiat menggerakkan Ang Choa Kiam Dan sebelum Ang Hwa yang semenjak tadi mendengarkan ucapan Tiongkiat dengan wajah pucat dan matah Terbelalak itu dapat mengetahui gerakan pemuda ini Pedang Ang Choa Kiam di tangan Tiongkiat telah membabat Lehernya Ang Hwa tak sempat mengeluarkan sedikitpun suara dan tubuhnya roboh tergelimpang di dekat mayat suaminya Dalam keadaan tak berfernyawa lagi dan lehernya hampir putus Bangsat Sisim Jangankan baru kau membunuh anjing bertina ini yang sama kotornya dengan engkau Biar kau membunuh ayah bundamu sendiri di hadapanku Tetap saja kebencianku terhadapmu Takkan berkurang kau harus mampus Sumaeng, sungguh kau kejam dan keterlaluan Kau tahu bahwa aku cinta kepadamu Aku telah merubah hidupku Lihat, bukankah aku telah menjadi seorang perwira kerajaan? Bukankah aku telah memilih jalan yang benar? Mengapa kau masih saja membenciku? Eng-eng, lupakanlah urusan dahulu dan berilah kesempatan kepadaku untuk menebus dosa Katakan bahwa kau suka menjadi istriku Dan aku akan menurut apa saja yang kau kehendaki Bangsat rendah bermulut kotor Jangan kau berani sebut-sebut hal itu lagi Kau telah mencemarkan nama orang tuamu, nama perguruanmu Bahkan kau telah mencelakakan kehidupan kakakmu yang amat berbudi dan mencintaimu Kau, kau manusia rendah Ha, agaknya kau lebih suka kepada kakakku daripada kepadaku Pertanyaan Tiong Kiat ini terdengar penuh cemburu sehingga Tiong Hon yang mendengarkan percakapan itu merasa mukanya panas dan warna merah menjalar dari leher ke mukanya Tutup mulutmu Dia seribu kali lebih berharga daripada engkau Untuk menggosok sepatunya saja kau masih terlalu kotor, jangankan menjadi adiknya, tahu Eng-eng kau terlalu Siapa yang terlalu? Kau seorang rendah, seorang hina dan sekarang menjadi pemberontak pula Pemberontak? Apa maksudmu? Eng-eng kalau orang sudah membenci, selalu buruk saja pandangannya Aku bukan pemberontak, aku bahkan melawan pemberontak si Gak itu dan Bangsat lihat pedang Eng-eng tidak sabar lagi dan cepat menyerang dengan pedangnya Ucapan Tiong Kiat tadi dianggapnya sebagai bujukan belaka Mana bisa jenderal gak disebut pemberontak? Tiong Kiat menangkis dengan pedang Hwi Lyong Kiam di tangan kirinya Dengan dua batang pedang di tangan, ia selalu menghindarkan diri dari serangan gadis itu yang mendesak dengan hebat Diam-diam Tiong Hon memuji kepandayan adiknya itu Tiong Kiat dengan kedua tangan memegang pedang, sanggup memainkan Ang Choa Kiam Sud dengan dua pedang itu Sungguh benar kata-kata suhu dulu bahwa dia memang berbakat sekali, kata Tiong Hon dalam hatinya Ia harus akui bahwa dia sendiri tak mungkin dapat mainkan Ang Choa Kiam Sud sekaligus dengan dua batang pedang Akan tetapi, sekarang ia sanggup untuk menghadapi Tiong Kiat, biarpun dengan tangan kosong setelah ia digembleng oleh Pat Jiu Toa Nyo dan Lui Kong Jiu Melihat betapa engeng tak mungkin dapat merobohkan Tiong Kiat yang menangkis sambil mundur, agaknya hendak memancing gadis itu ke arah markas besar Tiong Hon lalu melompat keluar Tahan dulu katanya lalu tahu-tahu tubuhnya telah berada di depan Tiong Kiat Ia hendak memperaktikan gerakan lutung sakti memetik buah yang ia pelajari dari Pat Jiu Toa Nyo untuk merampas pedang Tiong Kiat mencoba untuk menarik kembali pedang di tangan kirinya, akan tetapi ternyata kalah cepat Ia hanya mengerahkan tenaganya dan memegang pedang Hwi Liyong Kiam itu erat-erat karena kalau sampai pedang itu direbut, belum tentu lawan akan berhasil merenggutnya Akan tetapi ia tidak tahu bahwa Tiong Hon memergunakan ilmu silat baru Tiba-tiba ia merasa pergelangan tangan kirinya lemas dan otomatis pegangannya terbuka sehingga pedang itu tahu-tahu sudah pindah ke tangan Tiong Hon Tiong Kiat terkejut dan heran, akan tetapi sifat sombongnya keluar dan sambil tersenyum-senyum ia berkata, ambillah, memang itu pedangmu Sementara itu ketika melihat Tiong Hon, wajah engeng berseri sebentar, akan tetapi segera ia menghadapi segala gerak-gerik dari Tiong Kiat lagi, dengan marah sambil berkata kepada Tiong Hon Aku yang mendapatkannya lebih dulu, maka aku yang hendak membunuhnya Maaf, Nona Suma, sekarang bukan waktunya untuk mengurus urusan pribadi Aku datang sebagai utusan dari Jenderal Gak untuk melakukan pembicaraan dengan Oe Isan dan kaki tangannya, kemudian ia memandang dengan tajam kepada Tiong Kiat Kau tentu kaki tangan Oe Isan pula, bukan suaranya mengandung penyesalan dan juga ejekan, lalu disambungnya Pergilah sampaikan kepada Oe Isan bahwa aku utusan Gak Go An Sui sengaja datang untuk bertemu dan bicara sambil berkata demikian Tiong Hon lalu mencabut sehelai kain putih yang merupakan bendera tanda utusan dari Gak Go An Sui Tentu saja Tiong Kiat memandang dengan matah, terbelalak Wajahnya menjadi pucat seperti melihat setan di tengah hari Engkau Tiong Hon, tutup mulut Jangan menyebut Engkau, aku bukan saudaramu Kau seorang perwira pemberontak dan aku seorang utusan dari tentara kerajaan Lekas kau melaporkan kedatanganku, ataukah aku sendiri harus masuk ke sana Ia menunjuk ke arah bayangan tenda di kejauhan Tiong Kiat menggigil seluruh tubuhnya Apakah artinya ini? Tiong Hon, demi kehormatan ayah, demi Tuhan, katakanlah, apa artinya ini? Benar-benarkah Oe I Chiang Kun memimpin barisan pemberontak? Bukankah General Siga itu yang memberontak? Kebiasaan jahat mendatangkan pemandangan yang sempit dan jiwa yang hampa Kata Tiong Hon, entah kau berpura-pura atau tidak, akan tetapi sungguh amat lucu kalau tidak tahu bahwa Oe I San yang bersekutu dengan Huayan Kang adalah pemberontak-pemberontak keji yang patut dibasmi Sungguh menyebalkan mendengar orang berkata bahwa General Gak Yang Gagah Perkasa adalah seorang pemberontak Pemutar balikan yang tidak kenal malu Siapa tidak tahu bahwa pemberontak Oe I San adalah bekas tokoh Pek Lian Kau dan bahwa dia dibantu oleh lima orang bekas pemimpin Pek Lian Kau yang kini bernama Go Binggo Kau Itung Entah matamu yang buta, entah batinmu yang sudah tak dapat melihat lagi Makin pucat wajah Tiong Kiat mendengar ini dan bibirnya bergetar Sukar sekali ia dapat mengeluarkan kata-kata, akan tetapi akhirnya dapat juga ia berkata Tiong Hon, demi mendiang ayah kita, tidak bohongkah kau? Bersumpahlah Aku bukan seperti kau, tak sudi berbohong dan tak perlu bersumpah Mendengar ini, terdengar isak tangis tertahan dari dada Tiong Kiatlah membanting-banting kaki beberapa kali kemudian membalikan tubuh terus berlari secepat terbang menuju kepada tenda-tenda yang terpasang di luar hutan Bangsat hendak lari kemana yang membentak nyaring dan mengejar, akan tetapi tiba-tiba tangannya dipegang orang dari belakang Ia menengok dan memandang kepada Tiong Hon dengan heran Eh, eh, saudara Sim Mengapa kau memegang tanganku? Apakah kau kembali hendak membela adikmu yang murtad itu? Tiong Hon melepaskan pegangannya dan menggeleng kepalanya Nona Eng Eng, jangan salah sangka Aku hanya mencegahmu untuk mengejarnya oleh karena hal itu amat berbahaya Baru Tiong Kiat seorang saja agaknya amat sukar kau menjatuhkannya, apalagi di sana masih banyak orang-orang kosan dan berkepandaian tinggi Go Bingo Kwaitung dan Oe Isan adalah lawan-lawan yang amat berat Kalau kau mengejarnya, bukankah itu sama saja dengan mengantarkan Yawa? Kau peduli apakah, saudara Sim? Aku tidak takut mati, jawab Eng Eng sambil mengedikan kepalanya Aku tidak meragukan kegagahanmu, Nona Akan tetapi, aku tidak rela kalau kau mati begitu saja Tanda petik Wajah Nona itu berubah merah, menambah kecantikannya yang amat menarik hati Tiong Hon Apakah maksudmu? Apa hubungannya kematianku dengan rela atau tidaknya kau? Saudara Sim dengan jujur dan tajam mata pemuda itu menatap wajah Eng Eng, lalu disusul oleh kata-katanya yang jelas Nona Suma Eng, terus terang saja, aku amat kasihan kepadamu, dan juga aku amat suka dan tertarik oleh kegagahan dan nasibmu Selain itu, aku merasa ikut bertanggung jawab atas kejahatan adikku itu Maka, aku ingin sekali, menebus dosa adikku terhadapmu Aku ingin sekali memperbaiki segala kesalahan adikku terhadapmu Dan aku tidak ingin melihat kau mengalami penderitaan lebih lanjut karena adikku yang jahat Ketahuilah bahwa semenjak pertemuan kita, aku selalu memikirkan keadaanmu, Nona Hanya dua macam tugas suci dalam hidupku Pertama-tama membela negara dan menghancurkan adikku sendiri yang jahat Kedua kalinya, mendatangkan kebahagiaan padamu dengan jalan apa saja yang kau kehendaki Eh, eh Saudara Sim, dalam keadaan seperti ini, mengapa kau bicara yang bukan-bukan? Sudahlah, nanti saja kita bicara kalau urusan sudah selesai Aku harus menyusul dan mengadu nyawa dengan adikmu Kembali engeng hendak berlari mengejar Tiong Kiat, akan tetapi Tiong Hon mencegahnya lagi Nanti dulu Nona Ucapanku tadi pun ada hubungannya dengan urusan ini Kukatakan tadi bahwa tugasku pertama-tama membela negara Urusan Tiong Kiat mudah diselesaikan kemudian kalau tugas pertama ini sudah selesai Aku adalah seorang utusan dari Jenderal Gak, kau ikutlah dengan aku menjumpai Oe Isan dan kaki tangannya Aku ditugaskan untuk memujuk mereka menyerah agar tidak terjadi perang antara bangsa sendiri Setelah itu kita bersama mengejar Tiong Kiat Bagaimana pikiranmu? Kalau kau pergi sekarang mengejar akan mengacaukan dan menggagalkan rencanaku karena pihak pemberontak tentu akan menjadi geger dan mencurigai ku Eng-eng berpikir sebentar, kemudian ia mengangguk Baiklah, Saudara Sim, aku turut nasihatmu Tiong Hon tersenyum Nona, dulu ketika bertemu, kau menyatakan hendak menyebut tuaku kepada ku Akan tetapi sekarang agaknya kau telah lupakan sebutan itu Tak enak melihat kau berlaku sungkan-sungkan lagi setelah kita menjadi sahabat baik Gadis itu tersenyum dan tanpa menjawab ia lalu melangkah maju Bersama dengan pemuda itu menuju ke arah tenda-tenda yang kini nampak terang di bawah sinar matahari Tenda yang ditempati oleh Oe Isan adalah tenda atau kemah di tengah-tengah yang paling besar Di depannya terdapat sebuah bendera besar dengan huruf Oe yang besar pula, berkibar-kibar tertiup angin Kemah yang besar ini dikelilingi oleh lima buah kemah lain yang menjadi tempat tinggal gobinggo kuaitung Adapun Tiong Kiat biasanya bermalam di dalam kemah terbesar bersama Oe Isan Atau seperti seringkali terjadi, ia bermalam di kemah lain, tentu bersama Ang Hwa Ketika Tiong Hon dan Eng Eng tiba di perkemahan paling depan mereka disambut oleh barisan penjaga pertama yang segera menodong mereka dengan tombak Tadinya para penjaga itu merasa ragu-ragu dan menyangka bahwa pemuda ini tentu Sim Chiang Kun yang menyamar akan tetapi melihat sikap pemuda ini berbeda dari Sim Chiang Kun Mereka lalu berlaku hati-hati dan membentak Siapakah kalian dan ada keperluan apa datang kes ini? Tiong Hon tidak mau banyak cakap, lalu mengeluarkan bendera putihnya Para penjaga terkejut dan seorang di antaranya cepat-cepat memberi laporan ke dalam Kemudian keduanya dipersilakan masuk melalui perkemahan pertama Tiong Hon menjadi heran mengapa agaknya para penjaga itu belum tahu akan kedatangannya Apakah Tiong Kiat belum memberi laporan kepada pimpinan pemberontak? Akan tetapi ia tidak banyak cakap dan berjalan terus dengan sikap waspada Ia memegangi bendera putih itu di depan dadanya sedangkan Eng Eng dengan gagah sekali berjalan di belakang Tiong Hon Gadis ini menyimpan pedang di punggung dan nampak cantik dan gagah sehingga para penjaga memandangnya dengan kagum Setelah melalui beberapa lapis penjaga akhirnya mereka tiba juga di barisan tenda Go Bingo Kuaitung yang mengelilingi tenda tempat tinggal Oe Isan Di sana sini nampak prajurit berdiri menjaga bagaikan patung Ternyata penjagaan dilakukan amat rapi dan teguh Tidak seperti pada lapisan-lapisan perkemahan di luar Di sini mereka tidak disambut oleh penjaga-penjaga Bahkan para penjaga yang berdiri menjaga bagaikan patung tidak bergerak sama sekali Seakan-akan tidak melihat mereka, Tiong Hon menjadi ragu-ragu Jalan untuk memasuki lingkungan tenda itu tidak ada Karena antara tenda satu dengan yang lainnya, yakni antara lima buah tenda tempat tinggal Go Bingo Kuaitung dipasangi tali yang menghubungkan yang lain dan juga merupakan penghalang bagi mereka yang hendak masuk Akan tetapi dari luar, Tiong Hon dan Engeng dapat melihat bendera yang bertuliskan huruf Oe I Ada pun pada tenda yang lima buah banyaknya itu dipasangi bendera-bendera hitam yang model bentuknya menyeramkan seperti bendera yang biasa dipergunakan oleh pendeta-pendeta untuk mengusir roh jahat Bagaimana kita harus masuk kata Tiong Hon perlahan kepada Engeng Putuskan saja tali yak menghalang ini, kata gadis itu Tiong Hon menggeleng kepala Seorang utusan tidak boleh berlaku kasar dan menghina tuan rumah, sebaliknya tuan rumah juga tidak boleh menghina utusan lawan Setelah berkata demikian, Tiong Hon mengumpulkan hikangnya, lalu berseru, utusan dari Gak Go Answe telah tiba Mohon menghadap kepada pemimpin si Oe I lah sengaja tidak mau menyebut Oe I Chiang Kun Karena setelah menjadi pemberontak otomatis ya tidak bisa menganggap orang si Oe I itu sebagai perwira lagi Suara yang dikeluarkan oleh Tiong Hon ini bergema sampai jauh Sampai lama mereka menanti, barulah terdengar jawaban dari dalam tenda Oe I San Utusan Gak Go Answe silahkan masuk saja Tenda kami tidak berapa tinggi Tiong Hon memandang ke atas Hem, mereka sengaja menguji kepandainya, pikirnya, ia memberi isyarat kepada Eng Eng Kemudian mereka lalu mengejut tubuh, melompat ke atas tenda yang berbendra hitam itu Gerakan mereka bagaikan dua ekor burung walet saja gesitnya Setelah berdiri di atas tenda itu, Tiong Hon lalu melompat turun ke dalam diikuti oleh Eng Eng yang masih terus berada di belakangnya Sepasang orang muda ini benar-benar nampak gagah dan elok ketika mereka melompat turun tanpa mengeluarkan suara Keadaan di situ sunyi saja, akan tetapi perasaan mereka memberitahukan bahwa diam-diam banyak mat mengikuti gerak-gerik mereka Tiong Hon dan Eng Eng menghampiri pintu tenda terbesar yang masih tertutup Mereka berdiri, tidak berani masuk Masuklah saja, kami telah menanti kedatanganmu suara tadi terdengar lagi dari dalam tenda Hati-hati, Nona Eng Eng bisik Tiong Hon dan sambil membawa bendera putih yang tadi dimasukkan dalam saku ketika ia melompati tenda, lalu membuka pintu tenda besar itu Dengan gagah ia berjalan masuk diiringi oleh Eng Eng Ternyata di dalam tenda itu telah duduk enam orang, yakni Oe Isan dan Godinggo Kualtung yang kesemuanya pernah dilihat oleh Eng Eng dan Tiong Hon Oe Isan tertawa bergelak, lalu berkata Aha, tidak taunya saudara Sim Tiong Hon dan Nona Sumaeng yang menjadi utusan dari Gak Goan Suwe Ini namanya berurusan dengan sahabat-sahabat lama Bagus, bagus Menurut pendapatku, kita bukan sahabat-sahabat Cui, cuon-cuon sekalian, adalah pemimpin-pemimpin pemberontak Adapun kami berdua adalah utusan dari General Gak Pemimpin Bala Tentara Kerajaan Jawab Tiong Hon dengan tegas karena ia hendak menyatakan bahwa tak mungkin dengan dia dan Eng Eng dapat diadakan persekutuan Bukan sahabat juga tidak mengapa Tian Ittosu berkata dengan senyum menyindir Kami pun tidak suka menjadi sahabat dari orang-orang yang pernah kami kalahkan Tiong Hon dan Eng Eng merasa panas, akan tetapi karena merasa Tiong Hon maklum bahwa mereka itu memancing suasana panas Agar ia sebagai utusan melakukan pelanggaran dan kekerasan, hanya tersenyum saja dan tidak mau menjawab Kau datang sebagai utusan membawa kabar apakah? Apakah General Gak mengajak damai? Memang mengajak damai, hanya dengan satu syarat, yakni supaya kau dan semua bekas pemimpin pek, ian kau dan pemimpin-pemimpin pemberontak menyerahkan diri untuk dibawa ke kota raja Dengan begitu, barulah barisanmu akan daampuni Kalau tidak, kepungan akan lakukan terus sampai kalian kehabisan ransum sama sekali Bukan main marahnya hati Oe Isan mendengar ini akan tetapi ia dapat menyembunyikan kemarahannya dibalik ketawanya yang bergelak-gelak Ha, 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 lucu sekali kau ini Orang macam kau bisa dijadikan utusan Ha, ha, ingin aku melihat bagaimana pendapat Sim Chiang Kun melihat kakaknya yang menjadi pelawak ini Penjaga Coba kau cari Sim Chiang Kun dan panggil dia ke sini teriaknya kepada penjaga yang segera memberi hormat dari luar dan pergi Kemudian Oe Isan berkata lagi kepada Tiong Hon Apakah Gak Go An Sui berani menjamin bahwa aku dan kawan-kawan ku takkan dihukum apabila kami sudah dibawa ke kota raja? Hal ini tentu saja Gak Go An Sui tidak dapat menjamin Tergantung kepada keputusan Hong Siang sendiri, jawab Tiong Hon, sementara itu, pemuda ini dan juga Eng Eng merasa heran mengapa Tiong Kia tidak berada di situ dan bahkan tidak kelihatan sehingga dicari oleh Oe Isan Kalau General Gak mau membuka jalan untuk kami melarikan diri dari kepungan, kami suka meninggalkan barisan dan tidak melakukan perlawanan lagi kata Oe Isan Akanku sampaikan permintaan ini, jawab Tiong Hon akan tetapi ku rasa sia-sia belaka karena General Gak adalah seorang yang memegang teguh disiplin Membebaskan pemimpin pemberontak berarti sebuah pelanggaran yang besar Pada saat itu, dengan wajah pucat masuklah tiga orang suku bangsa Ouigur yang melaporkan bahwa Huayan Khan dan Ang Hwa didapatkan telah mati terbunuh di dalam hutan Oe Isan berseru keras sambil mencabut geloknya, demikian pula Go Binggo Kuaitung bangkit sambil meloloskan tongkat mereka Ketika Oe Isan mengeluarkan suitan keras, sebentar saja kemah itu telah dikepung oleh barisan yang banyak sekali Sim Tiong Hon, kau benar-benar utusan yang tidak patut Bagaimana kau berani membunuh Huayan Khan dan Ang Hwa? Kau melanggar peraturan Bukan kami yang membunuh mereka, jawab Tiong Hon dengan tenang Yang membunuh mereka adalah pembantumu yang bernama Sim Tiong Kiat Oe Isan dan Go Binggo Kuaitung saling pandang Kalau begitu bangsat itu telah berhianat kata Tian L.T. Tosu dan dengan suara menyesal ia berkata kepada Oe Isan Apa kataku dulu? Tidak baik mempercayai orang jahat itu Tangkap yang dua ini sekalian si bangsat sisim agar dapat kita pergunakan sebagai orang tahanan dan pembuka jalan kita melarikan diri Eng Eng berseru keras dan mencabut pedang merahnya Sedangkan Tiong Hon pun bersiap sedia dan berkata kepada Eng Eng, Nona, mari keluarlah menarik tangan Eng Eng dan keduanya melompat keluar dari tenda ini Di luar mereka telah dicegat oleh banyak sekali tentara yang terdiri dari perwira-perwira pemberontak Yakni sebagian besar bekas orang-orang Pek Lian Kau yang didiangkat oleh Ho E Isan Eng Eng memutar pedangnya dan Tiong Hon lalu mengeluarkan kepandainya Biarpun ia bertangan kosong, akan tetapi kehebatan sepak terjangnya tidak kalah oleh Eng Eng yang berpedang Tiap kali tangannya mengena tubuh lawan, berteriaklah lawan itu dan roboh tak dapat bangun lagi Mundur semua, biarkan kami menangkap mereka Ho E Isan berseru keras dan para pengeroyok itu mundur cepat-cepat, mengatur barisan kepungan sehingga tidak memungkinkan dua orang itu melarikan diri Tiong Hon menendangi tubuh para pengeroyok yang tadi sudah roboh sehingga ia dan Eng Eng mendapatkan tanah lapang cukup luas Dari dalam tanda muncul lima orang Tosu itu bersama Ho E Isan yang bergerak menyerang mereka Eng Eng menyambut Ho E Isan dan karena Ho E Isan sudah pernah merasai kelihayan gadis ini, maka ia minta tolong kepada Tianyi Tosu yang segera membantunya Ada pun Tiong Hon yang bertangan kosong menghadapi keroyokan Tianyi Tosu dan tiga orang adik seperguruannya Pertempuran berjalan seru sekali Eng Eng yang dikeroyok dua dapat mengimbangi permainan kedua lawannya Pedangnya bagaikan seekor naga merah menyambar-nyambar di antara tongkat dan golok kedua lawannya Akan tetapi ia merasa betapa lihai permainan tongkat dari Tianyi Tosu Kalau saja tidak dibantu oleh Ho E Isan, agaknya sanggup ia mendesak Tosu ini Akan tetapi golok besar Ho E Isan juga tidak boleh dipandang ringan, sehingga gadis ini harus bertempur dengan hati-hati sekali Ada pun Tiong Hon, dengan menggunakan ilmu silap tangan kosong yang ia pelajari dari Pat Jiu Tuan Yeo dan Louis Kong Jiu Dapat mengimbangi permainan tongkat keempat orang pengeroyoknya Bahkan ia mulai mendesak mereka dengan angin pukulannya yang lihai Kalau lawan-lawannya kurang hati-hati, baru terkena sambaran pukulannya saja tentu akan terluka Empat orang Tosu itu maklum akan kelihayan pemuda ini Maka mereka selalu menjauhkan diri dan hanya memergunakan tongkat untuk menyerang sambil mengepung Yang membuat Tiong Hon dan Engeng gelisah adalah kepungan para perwira yang makin lama datang makin banyak itu Ratusan orang mengepung tempat itu dan mereka tahu bahwa di situ masih ada ribuan orang tentara lagi Bagaimana mereka bisa keluar dari situ dengan selamat? Beberapa orang perwira yang berkepandayan lumayan Mulai masuk pula dalam kalangan pertempuran sehingga kini Engeng dikeroyok oleh lima orang Dan Tiong Hon menghadapi tujuh orang pengeroyok Terpaksa pemuda ini menggunakan kepandayannya untuk merobohkan seorang perwira Dan dengan pedang William Kiam yang tadi dirampas dari Tiong Kiat Ia lalu mengamuk dengan pedang di tangan kanan dan pukulan di tangan kiri masih mainkan ilmu silat Kong Ji Ucap Ji Kun Bukan main ramainya pertempuran itu Sudah beberapa orang perwira lagi roboh oleh amukan Tiong Hon dan Engeng Akan tetapi kedua orang muda ini tetap saja masih belum berhasil merobohkan Go Ding Go Kuaitung dan Oe Isan Pengeroyok-pengeroyok yang paling berbahaya Kini keadaan Tiong Hon dan Engeng mulai berbahaya Perwira-perwira yang jatuh ditarik Mundur dan diganti oleh perwira lain yang kepandayannya lumayan juga Kedua orang muda itu mulai menjadi lelah Dan Go Ding Go Kuaitung mulai kemak kemik membaca mantra untuk mempergunakan hoatsut, ilmu sihir Guna merobohkan dua orang lawan muda yang lihai ini Semua mundur biarkan kami menjatuhkan mereka kembali Tiong L.T Tosu berseru keras dan para perwira lalu mengundurkan diri Sambil menunjuk ke arah Engeng, Tosu ini lalu mengerahkan tenaga batinnya dan berseru Rebah Engkau, rebah Engeng merasa tiba-tiba kepalanya pening dan ia mulai terhuyung-huyung Permainan pedangnya kacau balau dan hampir saja ia celaka Tiong Hon terkejut sekali dan cepat ia melompat ke dekat gadis itu sambil berseru Engmau seruan ini keluar dari hati yang amat gelisah Mengandung kasih sayang dan kekhawatiran atas diri gadis yang dicintanya itu Aneh sekali begitu telinga Engeng mendengar panggilan ini Seketika itu juga lengap lah rasa pening dan mabok Alangkah mesra dan merdunya suara panggilan dari Tiong Hon itu Jantungnya berdebar, darahnya berdenyut keras dan terusirlah pengaruh hoatsut yang dijalankan oleh Tiong Tosu Ia mengamuk lagi dengan hebat setelah mengeling dan melempar senyum manis ke arah Tiong Hon Hanko, jangan takut akan segala ilmu siluman ini katanya Dan bagi Tiong Hon kata-kata gadis ini merupakan penambahan semangat yang luar biasa Sehingga kembali ia dapat mendesak keempat orang pengeroyoknya Sehingga kembali para perwira yang tadi mundur kini maju lagi mengeroyok Akan tetapi mereka itu hanya menjadi seperti kupu-kupu mendekati api lilin Baru saja masuk, beberapa orang telah menjadi korban lagi Betapapun juga, Engeng dan Tiong Hon mulai menjadi lelah dan peluh telah mengalir membasai seluruh tubuh mereka Tiong Hon telah berhasil merobohkan Tian Sem Tosu dan Tian Gou Tosu Orang ketiga dan kelima dari Gou Ding Gou Kuaitung Akan tetapi jumlah pengeroyok makin bertambah Adapun Engeng, biarpun telah banyak merobohkan perwira yang mengeroyok Namun masih amat sukar baginya untuk menjatuhkan Oe Isan dan Tiani Tosu Tosu ini tidak dapat mempergunakan Hoatsutnya lagi setelah beberapa kali dicobanya tidak mempan Bahkan ia lalu mengomel keras Keparat, tidak taunya saling mencinta lagi dua ekor tikus ini Ucapan dan Tiani Tosu ini membuat Tiong Hon dan Engeng menjadi merah mukanya Karena mereka maklum bahwa yang dimaksudkan oleh Tian L.T. Tosu tentu mereka Agaknya rasa cinta yang tumbuh di dalam hati kedua orang muda di dalam bahaya ini Ini merupakan daya penahan atau penolak yang amat kuat bagi serangan ilmu hitam dari Tosu itu tadi Pada saat Engeng dan Tiong Hon mulai terdesak, tiba-tiba terjadi gegar di luar kepungan dan teriakan-teriakan keras Api, api, gudang ransum kebakaran Ah, tenda-tenda mulai kebakar, tolong! Kebakaran Keadaan menjadi kacau balau Benar saja, mulai nampak asap bergulung-gulung dan api mengamuk hebat, membakari tenda-tenda yang seperti jamur di bawah itu Para pengeroyok menjadi panik dan ketakutan, bahkan banyak yang meninggalkan tempat itu untuk menolong tenda mereka sendiri Dan tiba-tiba, sebuah bayangan biru berkelebat dengan cepatnya, didahului oleh cahaya merah dan tahu-tahu Tian Ji Tosu dan Tian Su Tosu Orang kedua dan keempat yang mengeroyok Tiong Hon roboh mandi darah Tiong Kiat Tiong Hon berseru, ketika melihat pemuda yang kini sudah berganti pakaian biru-biru itu Sim Chiang Kun, kau, pengkhianat Oe Isan berseru keras dengan amat marahnya, lalu meninggalkan Eng Eng dan menyerang Tiong Kiat dengan goloknya Jahanam besar, sekarang kau binasa Eng Eng ikut berteriak dan melompat ke arah Tiong Kiat, menyerang dengan pedangnya ditusukan ke arah lambung Tiong Kiat yang sedang menangkis golok Oe Isan Tiong Kiat mengelak cepat sambil berteriak Nona Suma, awas serangan gelap akan tetapi terlambat, Eng Eng yang hanya mencurahkan perhatiannya kepada Tiong Kiat telah meninggalkan Tiani Tosu dan tidak memperdulikannya lagi Kesempatan baik ini dipergunakan oleh Tiani Tosu Ketika dilihatnya Eng Eng berbalik menyerang Tiong Kiat, Tosu ini mengeluarkan sebatang hektok ciam, jarum racun hitam, dan disambitkan ke arah Eng Eng Gadis itu mengeluh, dan cepat merabah pangkal lengan kirinya yang dirasa amat sakit dan gatal Akan tetapi tiba-tiba ia merasa kepalanya pening dan robohlah ia dengan tubuh lemas Tiani Totiang, kau tahanlah pengkhianat ini seru Oe Isan yang segera diturut oleh Tian L. Tosu Oe Isan sendiri setelah Tiong Kiat dihadapi oleh Tiani Tosu, lalu melompat ke arah Eng Eng, menyambar tubuh gadis ini dengan tangan kanan dan menjemput pedang merah gadis itu dengan tangan kiri, lalu melarikan diri Bangsat lepaskan dia teriak Tiong Hon akan tetapi lebih dari sepuluh orang perwira menghadangnya sehingga terpaksa ia membabat mereka dalam amukan hebat Tiong Kiat dengan marah sekali lalu mainkan ilmu silat pedang Ang Choa Kiam Sud yang paling tinggi, dan Tiani Tosu yang sudah tua dan sudah lelah itu tidak dapat menangkis lagi lah berseru keras dan roboh dengan dada tertembus pedang Ang Choa Kiam Hanko jangan khawatir, aku akan menolong Nona Suma yang seru Tiong Kiat yang cepat mengejar ke arah Oe Isan melarikan diri tadi Tiong Hon tak dapat membantah karena ia sendiri sedang dikepung dan tidak kuasa melakukan pengejaran Terpaksa ia mengamuk dan sebentar saja mayat bekas pemimpin Pek Lian Kau bergelimpangan di sekitarnya Sementara itu, Jenderal Gak yang tidak melihat Tiong Hon kembali dan mendengar laporan bahwa di tempat markas besar pemberontak yang terkepung itu Nampak asap mengepul segera memerintahkan pasukannya bergerak menyerbu Tiong Hon yang mengamuk seperti naga terluka itu hampir saja roboh saking lelahnya ketika barisan Jenderal Gak sudah tiba di situ Menyerahlah semua Jangan kena dibujuk dan ditipu oleh pemimpin kamu Orang-orang Pek Lian Kau Tiong Hon dan Jenderal Gak dibantu oleh panglima-panglima lain mengerahkan tenaga hikang berteriak-teriak kepada para pemberontak Tak lama kemudian, para pemberontak yang sudah terkepung dan kehilangan pimpinan itu lalu melemparkan senjata dan menyerah Tiong Hon biarpun masih lelah, biarpun ditahan oleh Jenderal Gak, memaksa pergi sambil berkata singkat Maaf, Go An Sui, saya masih mempunyai urusan penting sekali yang harus diselesaikan Setelah berkata demikian, dengan pedang William Kiam di tangan, ia lalu berlari secepat mungkin mengejar ke utara Ketika tiba di tepi sungai-sungai yang lebar ia melihat dua buah perahu terapung-apung Ternyata bahwa di dalam perahu yang tidak beratap ia melihat eng-eng rebah miring seperti orang tidur Sedangkan seorang pemuda baju biru berlutut di dekatnya sambil memegangi lengan kirinya Ternyata pemuda itu adalah Tiong Kiat yang sedang memeriksa luka di lengan eng-eng Ketika tadi Tiong Kiat mengejar, ternyata Oe Isan telah mendapatkan seekor kuda dan melarikan eng-eng dengan amat cepatnya ke utara Maksud Oe Isan melarikan eng-eng ialah untuk dijadikan tanggungan agar ia dapat melarikan diri Benar saja, ketika ia bertemu dengan tentara mengepung di sebelah utara, ia dapat mengancam mereka, akan membunuh eng-eng kalau tidak diberi jalan Di antara para perwira ada yang sudah mengenal eng-eng, maka terpaksa mereka melepaskan Oe Isan pergi Tiong Kiat menjadi marah sekali dan biarpun tentara pengepung menghadangnya, ia mengamuk dan dapat merobohkan beberapa orang tentara kerajaan dan dapat lolos dari kepungan, lalu melanjutkan pengejarannya Ternyata bahwa Tiong Kiatlah yang tadi melepas api dan membakari gudang ransum dan tenda-tenda Pemuda ini demikian sakit hati karena telah ditipu dan dibujuk sehingga ia membalas dendam dengan hambatnya Kini biarpun ia amat lelah, ia memaksa diri untuk melakukan pengejaran terhadap Oe Isan yang menggendong pergi tubuh heng-eng yang terluka Oe Isan tiba di tepi sungai Sungari dengan selamat Ia merampas sebuah perahu dengan mendorong nelayannya ke sungai, kemudian ia meletakkan tubuh heng-eng di atas perahu dan mendayung perahu itu ke tengah sungai Ia tidak tahu bahwa diam-diam Tiong Kiat mengikuti gerak geriknya, dan tanpa diketahui oleh Oe Isan, Tiong Kiat lalu menceburkan diri ke dalam sungai dan berenang menghampiri perahu itu Alangkah kagetnya hati Oe Isan ketika tiba-tiba muncul kepala Tiong Kiat di pinggir perahunya Sebelum ia dapat menyerang, Tiong Kiat telah melompat ke dalam perahu dan dalam beberapa gerakan saja Oe Isan roboh ke dalam sungai dengan kepala terbelah oleh pedang angcoa kiam Tiong Kiat cepat minggirkan perahu itu Beberapa orang nelayan yang melihat peristiwa ini menjadi ketakutan dan melarikan diri, meninggalkan perahu-perahu mereka sehingga di situ banyak terdapat perahu-perahu kosong di tepi sungai bergolek-golek tanpa penumpang dan terikat pada sebatang patok Tiong Kiat segera memeriksa luka di lengan eng-eng dan merobek baju pada lengan yang luka itu Melihat jarum hitam itu masih menancap, ia lalu mencabutnya dan berkerutlah keningnya melihat betapa luka itu menghitam dan membengkat Ia lalu mendekatkan mulutnya dan dihisapnya luka itu sehingga darah yang hitam membeku keluar dari luka itu ke dalam mulutnya Beberapa kali ia menyedoti luka di lengan itu dan sebagai orang yang sudah lama bergaul dengan Tianit Tosu, ia membawa obat penawar Hektok Ciam Diambilnya obat penawar yang berupa bubuk putih yang sudah basah kuyuk itu, lalu ditempelkan di atas luka setelah darah yang terkena racun telah disedotnya habis Ia membalur luka itu dengan kain pengikat kepalanya Pada saat itu eng-eng sadar akan tetapi masih pening Gadis itu memandang muka pemuda yang berlutut di dekatnya, lalu berbisik lemah Hanko, kau baik sekali, alangkah jauh bedanya dengan adikmu yang jahat Lalu gadis itu meramkan lagi kedua matanya dan bibirnya yang manis tersenyum Dua titik air mata melompat keluar dari mata, Tiong Kiat ketika ia mendengar bisikan inilah merasa ulu hatinya seperti ditikam pedang Ia menyambar pedang angcoa kiam, mengamat amatinya lalu berdiri di pinggir perahu Dengan muka pucat ia menengadah, lalu berkata keras Ayah, aku juga seorang perwira, seorang perwira gagah Lalu ia menggerak-gerakan pedang sambil bernyanyi, nyanyian yang dulu ketika kecil sering ia nyanyikan bersama Tiong Hon Pedang telanjang di tangan, berlumur darah musuh Cahanam Anak panah beterbangan, bagai maut mengintai nyawa Pasukan musuh di mana? Serbu, maju gembira Inilah tugas tiap ksatria Mati, hanya gugur bagai bunga Aku hanya ingin menang, menang Biar takkan mendapat jasa Biar takkan menerima pahala Tidak peduli, aku ingin menang Aku ingin menjadi pahlawan Seperti ayah, seperti ayah Air matah, turun bagaikan hujan dari kedua matanya ketika berkali-kali ia menyebut baik terakhir Seperti ayah, seperti ayah Ayah, aku ingin seperti engkau Akan tetapi aku, aku perwira pemberontak Ha, ha, perwira pemberontak harus mampus setelah tertawa seperti mayat hidup Ia mengerak gerakan pedang Ang Choa Kiam ke arah leharnya Tiong Kiat terdengar seruan keras dari pinggir sungai dan Tiong Hon datang berlari-lari Pemuda ini pun menumpahkan air matu ketika ia mendengar adiknya bernyanyi tadi Tiong Kiat menahan pedangnya dan menoleh Hanko, kau perlu hidup, Eng Eng mencintaimu Berbahagialah kau dengan dia Hanko pada saat Tiong Kiat berkata demikian Eng Eng baru saja sadar dan gadis ini mulai bangkit dan duduk Akan tetapi Tiong Kiat tidak melihat lagi Karena ia telah mengayun pedang yang kini menancap ke dadanya dan tubuhnya Beserta pedang itu terjungkal ke dalam air yang dalam Tiong Hon melompat ke dalam perau dan hanya melihat air sedikit kemarahan Ia berjongkok dan dengan sapu tangannya Dihapus tiga titik darah dari Tiong Kiat yang tadi jatuh di atas papan perahu Kemudian ia menyimpan sapu tangan itu untuk bukti kepada suhunya kelak dan duduk menghadapi Eng Eng Perahu itu bergerak perlahan terbawa aliran air sungai Sungari Angin senja bertiup periahan, bermain-main dengan rambut kepala Eng Eng yang berjuntai dengan kacau di atas jidatnya Kau sudah mendengar ucapan terakhir dari Tiong Kiat tanyanya Eng Eng mengangguk diam Akhirnya ia bertanya, kita kemana, Hanko? Tiong Hon terkejut menjawab Kemana? Ke, pantai bahagia, Eng Moi kau bersedia bukan? Kembali Eng Eng mengangguk diam Keduanya menikmati rasa bahagia tanpa banyak cakap Perahu meluncur terus dengan lancar Tamat